Sudah 95 Iya Satu menit lagi ya kita mulai Tiga menit lagi kita mulai Sudah 96 ini 96 Nanti teman-teman Kalau ada yang belum sebut ke mute Tolong kalau misalnya kelasnya ini Mohon dipastikan mute Ini ada Mbak Lija Cahyana Kawan kuliah waktu di PISIP Assalamualaikum Kak Tami Makasih sudah diizinkan bergabung Elsa penting banget deh Ini penting sekali Ini juga sekalian Buka psikologi kematiannya adalah Salah satu buku dari Prof Komar juga Salah satu judul dari buku Prof Komar juga Ya seratus tuh pesertanya Ya oke seratus Mbak Liza selamat malam Mbak Sanggung Dede selamat malam Mau kita mulai aja boleh Ya kita mulai ya Baik Baik kita mulai Terima kasih Atas Kepercayaannya Prof Komar Pradana Dan semua Hari ini saya Dipercaya menjadi moderator Terima kasih Terima kasih sekali Dan Saya mengucapkan Selamat malam Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah malam ini kita punya judul yang cukup Ada mungkin Sebagian orang berpikir menyeramkan Ketika kita diingatkan tentang kematian Jadi tentang Judulnya adalah Psikologi kematian Dan kita punya Dua pembicara yang hebat Tiga pembicara sebenarnya Yang nanti Prof Komar terutama Yang akan nanti banyak membahas Tapi yang akan Berbicara pertama kali adalah Doktor Latri Mumpuni Beliau adalah Di saat sekarang Beliau mewakili Avisor Gerakan Peduli Disabilitas Dan Lepra Indonesia Jadi nanti Kalau kebetulan ada Peserta disabilitas Yang memerlukan bahasa isarat Maka Mbak Latri akan mencoba menjawabnya Dengan bahasa isarat Sedikit-sedikit Tidak lancar Tidak lancar Dan yang nanti Yang kedua nanti adalah Mbak Wulan Dano Kusumo Master Psikologi Dari Binus International University Dan tentu saja Prof Komarudin Hidayat Adalah Rektor Universitas Islam Universitas Islam Internasional Indonesia Maka saya persilakan Mbak Latri untuk Menyampaikan Perspektif atau Apa yang Paparan Silakan dipaparkan Apa yang mau disampaikan Mbak Latri Terutama tentang Apa namanya Pengalaman-pengalaman Mbak Latri Untuk dibagi di sini Silakan Mbak Latri Kalau bisa 10 menit ya Mbak Latri 10 menit ya Nggak usah kita Nanti kita akan banyak Banyak berdiskusi Saya kira Kita akan lebih nyaman Kalau lebih banyak berdiskusi Silakan Baik Mbak Weka Terima kasih banyak Telah diperkenalkan Dengan sangat manis Setidaknya mengurangi Rasa Saya juga Kalau malam ini Saya harus Menyampaikan Testimon Terima kasih Juga saya sampaikan Kepada teman-teman Penyelenggara Dan juga kepada Prof Komarudin Hidayat Assalamualaikum Prof Dan juga Itu backgroundnya Backgroundnya Prof Komarudin Itu bagus Keren banget tuh Itu Kampus kami Oh kampus Sudah jadi ya Prof Sudah jadi itu Itu marketnya Oh marketnya Sudah keren banget ya Marketnya Amin amin Di Ciselak ya Prof Si Manggis Oh Ciselak Dekat rumah saya itu Prof Si Manggis Depok Silakan Mbak Latri Saya berharap Nanti bisa ngajar disitu Itu namanya Sudah Mulai Ngarep.com Ya Mbak Ulan Malam ini Terima kasih Kita bisa gabung Bersama Umumnya Umumnya Biasanya saya Meminta teman-teman Teman-teman Baik dari teman-teman Or Positif HIV Maupun Lepra Dan juga Penyintas Untuk Korban Kekerasan Bom Ataupun Korban Tidak pidana Kekerasan lain Untuk melakukan Testimoni Eh malam ini Saya harus lakukan Untuk diri saya sendiri Kali pertama Ini adalah Merupakan kali pertama Secara Di publik Saya membuka diri Terkait dengan Pengalaman yang telah Pernah Saya alami Saya mulai dari mana Saya coba Yang ini Yang nyaman Mbak Latri Silakan Oh iya Saya harus menyapa Ini rupanya Ada yang dari Disabilitas Ada Saya mulai dari Pengalaman Masa Remaja Saat itu Ujian Kenaikan tingkat Beladiri Silat Yang saya ikuti Dari kecil Saya ikut Beladiri Silat Di Pantai Selatan Jawa Dan terkena Ombak Yang saya Alami saat itu Saya berada Di dalam Pusaran Pusaran Putih Perak Oh bukan putih Perak Tapi Seperti Sutra putih Yang lembut Yang lembut Sesaat Kemudian Berada di Situ Kemudian Tangan Tangan ayah Bapak saya Masuk meraih Kemudian Kembali lagi Dan Terbangun Di pantai Ya Seperti umumnya Kembali bermain Dan kembali Berlatih Silat Karena memang Saat itu adalah Ujian Ujian kenaikan tingkat Kalau tidak salah Jadi ya Sedang lupa Begitu saja Yang kedua Saya temui Lagi Kabut putih Itu saat Di masjid Dekat Kebun Binatang Ragunan Saya lupa Tempatnya masjid Apa Dari Sore hari Asar Sampai Mahrib Itu saya Coba ada Di situ Waktu itu Memang saya Memerlukan Sendiri Dan Pusaran Kabut putih Itu ada Di atas Sekitar saya Tidak terjadi Apa-apa Dan Pada saat Saya keluar Setelah selesai Isak Rupanya menjadi Tontonan oleh Banyak orang Tapi tidak ada Pembicaraan apapun Dan tidak Saya langsung Pamit pulang Kejadian yang ketiga Adalah Beberapa tahun Yang lalu Saat Saya sakit Saya terlambat Menyadari Karena kerja-kerja Saat itu Sampai sekolah Melanjutkan sekolah Di UI Untuk Pesos Sosiologi Sakit Tifus Sekaligus Hepatitis Yang sangat terambat Masuk rumah sakit Kemudian Malam itu Terasa Sesuatu yang Di luar Apa Di luar Nalar Di luar Dugaan saya Tiba-tiba Badan saya Bisa Nyeplos Masuk Di antara Besi Ataupun Kasut Saya melihat Anak gadis saya Tertidur Di atas Sleeping bag Bukan di dalam Sleeping bag Mungkin tanah panas Dia keluar dari Sleeping bag Dan Rok panjangnya Tersibak sedikit Di petisnya Saya mencoba Untuk membenahi Rok itu Karena Di seberang itu Ada pria Tidak Tidak patut Tapi ternyata Tidak bisa Saya membenahi Rok itu Pelan-pelan Kemudian Lebih Ke atas Di bawah Di bawah Apa Atap ya Saya lihat Ada perempuan Meringkuk Di ranjang Dalam posisi Infus Di lengan Di lengan kanan Saya mencoba Mengingatkan Pada perempuan itu Untuk Bisa lurus Karena bagaimanapun Kalau Tertekuk Seperti itu Bisa kemungkinan Hematom Infusnya Ternyata Tidak bisa juga Setelah saya perhatikan Ternyata Kok itu Kayaknya saya Saya baru menyadari Kalau itu Kok itu Kok saya Tapi Masih Pemahaman itu Masih belum ada Tapi Saya melihat Kok itu saya Kemudian Pelan-pelan Dituntun Masuk dalam Pusaran Pusaran Seperti adonan Kalau kita membuat Due Di mixer itu Warnanya putih Putih Halus Lembut Nyaman Hangat Nyaman Segali Nyaman Dituntun Masuk ke situ Posisinya Tidak dalam Seperti Kalau saya Berenang Atau Diving Tidak Tapi Posisi yang Nyaman Pelan-pelan Saya bersyukur Bisa ketemu Dengan Mbah Mbah saya Mbah putri saya Dari ibu Saya Memanggarnya Budi Kemudian Bapak Punya ibu Saya Panggarnya Pak Ade Dengan Mbah putri saya Dari Bapak Dan Saudara-saudara Yang Ada beberapa yang Saya kenal Tidak Tapi Dalam kondisi Yang Yang Nyaman Tersenyum Kemudian Terus Berada Dalam Pusaran Pelan Nyaman Akhirnya Saya ketemu Dengan Almarhum Bapak Saya Saya Sangat Mencintai Bapak Bapak Melambai Kemudian Dielus Sudah lama Saya tidak Dulus Kemudian Pelan-pelan Bapak Meminta Saya Untuk Kembali Karena Ada tanggung jawab Anak yatim Saya Satu Dan Saya Memiliki Satu Adik Yang Memiliki Anak yatim Jadi Ada Tiga Anak yatim Dan Ada Satu Adik Kandung Saya Yang Sakit Sakit Terminal Yang Itu Merupakan Kami Jaka Saat Itu Saya Diminta Pelantuan Bapak Untuk Kembali Dan Prosesnya Agak Lebih Lambat Daripada Saat Keberangkatan Jadi Tidak Dalam Posisi Diving Ataupun Berenang Tapi Saya Berada Di Dalam Satu Satu Putaran Yang Yang Membuat Lebih nyaman Yang Betah Rasanya Tidak Pusaran Ya Seperti Kalau Kita Membuat Adonan Kue Di Mixer Seperti Tapi Lembut Sekali Kemudian Saya Menyadari Saya Sudah Ada Di Rumah Sakit Dan Rasanya Seperti Kalau Saya Melakukan Pendakian Panjang Setian Teribu MJPL Seperti Sumeru Ataupun Rinjani Lelah Lelah Ada Tapi Tidak Begitu Lelah Tapi Haus Haus Berusaha Untuk Ambil Minum Tapi Ternyata Tidak Bisa Saya Panggil Anak Gadis Saya Tidak Bisa Saya Mencoba Meraih Gelas Dan Gelas Jatuh Saya Baru Menyadari Sepenuhnya Bahwa Saya Tidak Berdaya Untuk Mengambil Minum Saya Tidak Bisa Baru Anak Gadis Saya Bangun Kemudian Saya Minum Saat Itu Saya Tidak Menyadari Apa Yang Terjadi Apakah Itu Yang Disebut Apa Tidak Tapi Setelah Saya Tanyakan Ke Dokter Disampaikan Bahwa Itu Mimpi Dan Saya Percaya Sebagai Mimpi Karena Saya Jarang Sekali Bermimpi Terus Terendap Kemudian Sudah Karena Memang Kalau Dibicarakan Di Lingkungan Terdekat Tidak Bisa Untuk Dibuktikan Kemudian Saya Mencari Dalam Perjalanan Waktu Ya Saya Mencari Referensi Dan Salah Satunya Buku Buku Prof. Komarudin Saya Baca Tentang Psikologi Kematian Saya Baru Menyadari Oh Itu Yang Disebut Mati Suri Seperti Itu Kemudian Hal Lain Yang Bisa Direfleksikan Dari Proses Saya Agak Sulit Menyebut Kemati Suri Suatu Perjalanan Bagi saya Itu adalah Journey Perjalanan Perjalanan Yang Yang Memang Ajaib Tapi Tidak Apa Karena Itu Adalah Bagian Yang Telah Pernah Saya Lakukan Bagaimana Saya Memaknai Perjalanan Awalnya Ya Artinya Adalah Saya Harus Lebih Baik Karena Harapan Dari Ibu Saya Waktu Ibu Saya Masih Masih Ada Harapan Dari Ibu Harapan Dari Bapak Al-Makum Dari Mbah-Mbah Saya Pak Dupadi Saya Adalah Saya Menjadi Lebih Baik Dan Menjadi Baik Pertama Adalah Menjadi Lebih Biat Menyelesaikan Sekolah Karena Sekolah Sempat Tertunda Kemudian Menjadi Sahabat Dan Konselor Bagi Teman-teman Positif HIV Sekalipun Saya Menyelesaikan Sekolah Karena Desi Saya Perilaku Sosial Dari Penderita HIV AIDS Yang Ada Di Indonesia Kemudian Menjadi Sahabat Dari Survivor Untuk Kusta Ataupun Lepra Sambil Berjalan Saya Kerjakan Menjadi Badis Dan Permintaan Ibu Saya Untuk Saya Lebih Serius Menekuni Pekerjaan Sebagai Pemandi Jenasa Saat Itu Saya Penuhi Karena Bagi Ibu Saya Yang Paling Membahagia Dari Semua Pekerjaan Yang Ada Saya Kerjakan Adalah Pemandi Jenasa Kalau Saya Bisa Menjadi Ustaz Menjadi Pemandi Jenasa Itu Sangat Membahagia Ibu Saya Tadinya Saya Pikir Memadikan Jenasa Itu Maaf Kerjaan Sampingan Karena Saya Pikir Tidak Sengaja Saja Kalau Ada Tiga Jenasa Berturut Masuk Ke Halaman Rumah Saya Diletakkan Oleh Masyarakat Padahal Padahal Seberang Seberang Masjid Saya Pikir Kebetulan Tapi Kemudian Dimaknai Ini Bukan Kebetulan Artinya Kamu Harus Serius Menekuni Pekerjaan Sebagai Pendata Laksana Jenasa Kamu Harus Belajar Dan Kamu Harus Kursus Jangan Cuman Salah Salah Kamu Dosa Pemakaan Yang Berikutnya Adalah Bahwa Akhirnya Menjadi Lebih Pekah Menjadi Lebih Pekah Dalam Memenuhi Harapan Bantuan Kepada Orang Orang Yang Dimungkinkan Ataupun Memiliki Kecenderungan Untuk Meninggal Apa Yang Mereka Inyinkan Mereka Harapkan Umumnya Saya Harus Membracing Saya Tidak Tahu Seperti Apa Tapi Faktualnya Seperti Agak Sulit Saya Menjelaskan Tapi Dari Beberapa Beberapa Yang Yang Ada Di Dalam Kehidupan Saya Ya Saya Harus Menjadi Breaching Dan Saya Harus Menerima Itu Saya Harus Menjadi Breaching Jadi Dan Rasanya Tidak Mungkin Kalau Menyampaikan Bahwa Waktu Sudah Tepat Tapi Tidak Saya Bermanfaat Untuk Menjadi Breaching Kemudian Menjadi Lebih Luas Dalam Menyikapi Bagaimana Orang Memaknai Kematian Kemudian Bagaimana Orang Mengantarkan Kematian Bagaimana 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 Dibuat Ritual Seperti Apa Karena Memang Konstruksi Sistem Nilai Budaya Masyarakat Memang Di Indonesia Sangat Beragam Ada Yang Merayakan Kematian Melepas Genasah Dengan Perayaan Ada Yang Melepas Dengan Lantunan Doa Dan Juga Ritual Ritual Kertan Tiga Hari Tiduh Hari Tiduh Hari Dan NU Mau Dia Ataupun Apa Karena Memang Saya Dibusarkan Dilingkungan Dekat Dengan Pesantren Kerap Ya Kemudian Terkait Dengan Bagaimana Pengalaman Personal Spiritual Ini Bukan Hanya Semata Mata Private Saya Tapi Ini Adalah Sebagai Sebuah Fakta Sosial Kalau Kata Marx Manusia Itu Merupakan Produk Produk Sosial Manusia Adalah Makhluk Masyarakat Yang Terlibat Dalam Proses Produksi Jadi Di Sini Adalah Bagaimana Hubungan Kerja Dan Hubungan Milik Hubungan Sosial Tersebut Merupakan Dasar Dimana Perkembangan Kesadaran Kesadaran Manusia Berlangsung Dengan Kesadarannya Manusia Mengetahui Diri Dan Realitas Sosial Ini Yang Saya Pahami Dari Sosi Sosial Kemudian Dalam Realitas Sosial Kematian Individu Melahirkan Perilaku Kolektif Yang Berkaitan Dengan Keyakinannya Tentang Kematian Implikasinya Bisa Dilihat Pada Kematian Individu Pada Keluarga Dan Juga Komunitas Jadi Seperti Sekarang Ini Kalau Kita Lihat Ada Yang Memaksakan Denasa Untuk Dipulangkan Paksa Tidak Dengan Protokoler Kesehatan Ataupun Terkait Dengan Hal Tersebut Ya Inilah Masyarakat Indonesia Yang Sangat Keterogen Bagaimana Cara Memaknai Sebuah Kematian Pertama Halnya Dengan Kelahiran Kematian Adalah Kesuatian Indah Yang Harus Diantar Dengan Ritual Ritual Tertentu Tradisi Jadi Tradisi Yang Bersumber Dari Agama Dan Juga Budaya Kita Dua Menit Lagi Mbak Latri Maaf Di Pemakaman Dan Bagaimana Mengirim Doa Bagaimana Jara Kupuran Sebagainya Ya Meski Di MUI Sendiri Saya Ada Di MUI Kalau Di MUI Saya Ngurusin Narkotika Bukan Ngurusin Fatwa Tapi Setahu Saya Fatwa MUI Jelas Ada Bagaimana Menata Laksanakan Jenazah Dan Ini Rupanya Masih Belum Dipahami Oleh Kita Semua Kemudian Mengenai Rasa Kehilangan Bagaimana Memaknakan Rasa Kehilangan Situasi Kematian Adalah Situasi Batas Situasi Yang Tidak Dapat Kita Hindarkan Lagi Yang Harus Kita Hadapi Pastinya Adalah Ranah Bawalan Rangah Psikologi Tapi Bagaimana Kita Memaknai Apakah Kita Terus Menerus Pada Dalam Kemarahan Penyangkalan Dan Apakah Akan Pernegosiasi Bahwa Ini adalah Satu hal Yang Harus Kita Terima Ini Adalah Satu PR Bagi Kita Apakah Saya Takut Mati Pastinya Ya Ternyata Rasa Gentar Untuk Tidak Takut Mati Itu Tidak Sepodohnya Ada Terbukti Pada Saat Biasanya Saya Suka Rafting Kalau Rafting Itu Kadang Kadang Saya Tidak Memperhitungkan Kalau Depit Airnya Tinggi Justru Sangat Menyenangkan Tapi Ternyata Saya Menyadari Bahwa Depit Air Tinggi Sangat Menyenangkan Tapi Ternyata Di Dalam Peral Karet Saya Ada Orang Lain Yang Kalau Jadi Sesuatu Akan Menyulitkan Semua Fihah Akhirnya Saya Tetap Takut Mati Juga Takut Mati Di Air Maksudnya Bakal Ngerempati Banyak Orang Ya Sudah Kita Tinggirkan Kemudian Naik Atas Karena Beberapa Dengan Saya Ada Beberapa Orang Biasanya Juga Tiga Orang Nanti Namanya Bunuh Diri Pasif Kalau Terjadi Kematian Di Situ Bagaimanapun Saya Tetap Akan Memilih Bagaimana Menyebut Kematian Yang Baik Mengangri Hidup Dengan Husna Fatimah Akhir Yang Bagus Saya Baca Di Bukunya Prokomar Seperti Itu Dan Saya Sangat Suka Rumi Di Tahap Akhir Aku Akan Mati Untuk Berubah Sebagai Salah Satu Sayap Malaikat Dan Akan Terus Mencari Upuk Yang Lain Karena Segala Sesuatu Akan Binasa Kecuali Wajah Aku Mati Sebagai Mineral Dan Menjelama Menjadi Tumbuhan Aku Mati Sebagai Tumbuhan Dan Lahir Kembali Sebagai Binatang Aku Mati Sebagai Binatang Dan Kini Manusia Kenapa Aku Harus Takut Mau Tidak Sesuatu Dari Saya Kutip Dari Bukunya Prokomar Sebagai Penutup Saya Kembali Ke Bukunya Prokomar Halaman 206 Tuhan Aku Ingin Pada Saat Memasuki Negeri Akhirat Disambut Dengan Seluruh Malaikat Cucimu Dan Hamba Hambamu Yang Salah Seperti Yang Kurasakan Di Panggung Network Kehidupanku Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Penutup Yang Indah Mbak Latri Mbak Latri Sampaikan Tadi Berapa Jadi Itu Tiga Tahun Yang Lalu Mbak Latri Mengalami Sakit Ives Itu Dan Kemudian Mbak Latri Merasa Terpanggil Membuat Sisa Usia Lebih Pekak Kepada Kepentingan Orang Lain Kemudian Menjadi Bridging Kemudian Bahkan Untuk Memandikan Jenazah Pun Sekarang Mbak Latri Merasa Bahwa Itu Sebuah Panggilan Sebuah Kewajiban Yang Memang Diberikan Oleh Sang Halik Untuk Mbak Latri Lakukan Indah Sekali Nah Mungkin Nanti Kita Akan Lebih Dalam Lagi Tentang Apa Yang Dialami Mbak Latri Tentang Mungkin Itu Seperti Mati Suri Seperti Disampaikan Dalam Psikologi Kematian Bukunya Prof Komar Tapi Kita Lihat Dari Sisi Psikologi Dari Mbak 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 Terima kasih Mbak Mbak WK Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Selamat malam Salam sejahtera Bagi kita Semua Shalom Om Swasti Namo Budaya Salam Kebajikan Terima kasih Tadi Mbak Latri Sudah memberikan Pengantar Yang Keren Jadi Nanti Aku Masuknya Gampang Untuk Menjelaskan Dari Perspektif Psikologisnya Tapi Mungkin Aku akan Mulai Dengan Sedikit Berbagi Pengalaman Dulu Tentang Bahwa Kalau Mbak Latri Berbagi Kisah Tentang Pengalaman Yang dekat Dengan Kematian Dalam Konteks Mati Suri Aku Sendiri Punya Pengalaman Dekat Dengan Kematian Tapi Dalam Konteks Yang Berbeda Jadi Aku Mau Ajak Teman Teman Mundur Ketahun 2005 Waktu Itu Aku Sedang Bertugas Di Aceh Dalam Respon Tsunami Bersama Dokter Lintas Batas Sebuah Organisasi Kemanusiaan Internasional Dan Kebetulan Aku Ditempatkan Di Sebuah Kecamatan Kecil Bernama Lamno Lamno Waktu Itu Aceh Waktu Itu Masih Dalam Konteks Konflik Belum Berdamai Sehingga Lamno Itu Menjadi Salah Satu Daerah Yang Mereka Sebut Black Zone Di Mana Keluar Masuk Ke Daerah Itu Sendiri Akan Membutuhkan Segala Macam Prosedur Mulai Dari Surat Tugas KTP Indonesia Untuk Rekan Rekan Yang Aceh Juga Harus Menunjukkan KTP Merah Putih Dan Sebagainya Dan Sekedar Gambaran Lamno Itu Keamanan Waktu Itu Yang Memang Dokter Lintas Batas Memberlakukan Protokol Semacam Protokol Perang Seperti Misalnya Pagi-pagi Kita harus Briefing Dan Tidak Boleh Ada Pergerakan Sampai Dapat Otorisasi Dari Pihak Militer Kemudian Juga Ada Jam Malam Perpindahan Antar Potang Tidak Boleh Lebih Dari Jam Dua Sore Karena Dihawatir Keburu Gelap Bisa Jadi Sasaran Tembak Penculikan Dan Sebagainya Dan Salah Satu Yang Salah Dua Yang Bikin Tegang Waktu Itu Adalah Kalau Misalnya Sedang Ada Peringatan Bahwa Kemungkinan Ada Kontak Kita Harus Tidur Dalam Keadaan Listrik Tidak Menyala Tidur Di Lantai Baju Lengkap Harus Siap Evakuasi Setiap Saat Dan Kalau Kita Terjebak Dalam Situasi Konflik Tidak Boleh Ada Yang Berusaha Untuk Menyelamatkan Kita Jadi Sistemnya Kayak Gerbong Kereta Api Kalau Ada Gerbong Yang Bermasalah Gerbong Itu Akan Diputus Kecuali Gerbong Itu Bisa Berusaha Sendiri Untuk Mencapai Ke Satu Titik Aman Dimana Bisa Cukup Kasih Gambaran Betapa Setiap Saat Itu Mereka Benar-benar Mempersiapkan Kita Untuk Situasi Yang Terburuk Ada Dua Kali Kesempatan Dimana Waktu Itu Benar-benar Saya Merasa Aduh Kayaknya Gak akan Selamat Jadi Waktu Itu Saya Posisinya Di Lamno Ketika Gempa Nias Kalau Tidak Salah Sekitar Bulan Maret Terjadi Dimana Gempa Nias Itu Juga Salah Untuk Segera Evakuasi Keluar Dan Harus Berbaring Di Tanah Dan Kemudian Kita Baru Menyadari Bahwa Rumah Tempat Tinggal Kita Sangat Dekat Dengan Bibir Pantai Jadi Setelah Itu Ada Sirina Berbunyi Dimana Semua Segera Diperintahkan Untuk Lari Ke Tanah Tinggi Terdekat Jadi Waktu Itu Rasanya Benar-benar Gak Kebayang Membayangkan Bahwa Kalau Ini Terjadi Lagi Kita Tahu Kecepatan Tsunami Kita Tidak Kan Bisa Outrun Tsunami Jadi Waktu Itu Rasanya Benar-benar Semoga Bisa Selamat Tapi Kalaupun Tidak Sudahlah Namanya Kita Berusaha Alhamdulillah Akhirnya Waktu Itu Selamat Dan Karena Koneksi Semuanya Terputus Akhirnya Kita Diminta Untuk Menghubungi Keluarga Masing-masing Lewat Telefon Satelit Silahkan Kasih Keluarga Masing-masing Bahwa Kalian Masih Selamat Dan Kemudian Berlanjut Kali Kesempatan Kedua Waktu itu Sedang Melakukan Konseling Kelompok Di Salah Satu Barak Dimana Kita Juga Dari Awal Pengemudian Kebetulan Orang Lokal Sudah Sudah Kasih Wanti-wanti Kak Ini Disini Dekat Sekali Dengan Kaki Bukit Jadi Jangan Terlalu Lengah Kalau Memang Harus Pergi Kita Akan Pergi Dan Kemudian Sesuai Protokol Mobil Itu Harus Moncongnya Hidungnya Menghadapi Jalan Raya Dulu Baru Kita Boleh Turun Supaya Kalau Ada Apa Kita Bisa Cepat Penarikan Diri Baru Sekitar 15 Menit Memulai Konseling Kelompok Tiba-tiba Ada Suara Letusan Dan Itu Dekat Banget Dan Saat Itu Semuanya Sudah Langsung Chaos Kacau Balau Dan Sesuai Protokol Pengemud Kami Langsung Bilang Tinggal Semuanya Masuk Mobil Jadi Kita Langsung Masuk Ke Mobil Dan Pada Saat Itu Di Radio Kita Hanya Bisa Kasih Kode Papa Bravo PB Problem Dan Kemudian Head of Mission Yang ada Di kota Itu Langsung Bilang Car Kiss Artinya Menuju Ketempat Dimana Mobil Bisa Ketemu Kalau Kita Tidak Sampai Ketitik Car Kiss Artinya Yaudah Gak Boleh Ada Yang Datang Mendekat Berusaha Menyelamatkan Jadi Kalau Misalnya Kita Terjebak Ya Ikuti Aja Protokolnya Dimana Kita Harus Membaur Dan Sebagainya Jadi Dua Kali Kesempatan Itu Disamping Tentunya Ada Adegan Tiba Tiba Harimau Yang suka Tiba Tiba Turun Dan Sebagainya Yang Normal Karena Habitat Mereka Terganggu Sama Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Oposisi Di Atas Bukit Tapi Dua Kejadian Itu Terutama Yang Waktu Terjebak Dalam Situasi Tembakan Itu Membuat Saya Merasa Apakah Ini Akhirnya Bisa Selamat Atau Nggak Bisa Kembali Atau Nggak Dan Ketika Kembali Protokolnya Dikasih Di Briefing Dan Sebagainya Lumayan Lemes Seharian Abis Itu Kita Dikasih Dua Hari Day Off Sudah Istirahat Saja Dan Sebagainya Banyak Dari Dua Pengalaman Itu Disamping Kita Harus Belajar Bertahan Hidup Dengan Kondisi Yang Sangat Minimum Seperti Keterbatasan Listrik Keterbatasan Air Bersih Dan Sebagainya Saya Merasa Bahwa Berulang Kali Kita Berada Di Titik Yang Sangat Rendah Tidak Ada Kesulitan Mengikuti Standar Hidup Yang Nyaman Kemudian Keselamatan Kita Setiap Saat Dipertaruhkan Itu Membuat Saya Ketika Kembali Ke Jakarta Semata-mata Melihat Landing Di Bandara Dan Melihat Bandara Seterang Itu Aja Norak Aduh Malam Ada Listrik Karena Waktu Di Sana Kalau Malam Listrik Ada Untung Untungan Dan Dengan Suhu Yang Sangat Panas Pengen Teh Botol Dingin Susah Banget Jadi Begitu Nyampe Jakarta Cuma Pengen Minum Es Teh Manis Dingin Mau Siang Sore Malam Tuh Gak Ada Masalah Dan Itu Hal-hal Kecil Yang Membuat Aku Jadi Sangat Menyukuri Nah Ketika Aku Mempelajari Ini Dari Perspektif Psikologi Memang Tadi Waktu Briefing Aku Sempat Menyebut Tentang Ada Salah Satu Teori Psikologi Yang Namanya Terror Management Teori Dimana Dalam Konteks Ketika Kita Sebegitu Dekat Sebegitu Sadarnya Dengan Akan Kematian Nanti Aku akan Sentuh sedikit Juga Kematian Baik Itu Secara Literal Dimana Kita Benar-benar Mati Secara Fisik Atau Kita Mati Secara Simbolik Itu Juga Dua Hal Yang Bisa Bikin Orang Ngerasa Apa Ngerasa Keberadaan Kebermaknaannya Eksistensinya Itu Bisa Terancam Nah Mengutip Ini Sebenarnya Juga Sosiolog Pasti Mbak Latri Kenal Dengan Ernest Becker Dari Bukunya The Denial Of Death All Human Action Is Taken To Ignore Or Avoid The Anxiety Generated By Inevitability Of Death Jadi Bahwa Kita Semua Takut Sama Apa Namanya Takut Sama Kematian Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Di Di Ingkari Karena Buat Bedanya Kita Dengan Binatang Adalah Kalau Buat Binatang Menghindari Kematian Itu Instinktif Survival Tapi Kalau Manusia Secara Unik Kita Memberikan Mini Kita Memberikan Arti Kepada Kematian Itu Sehingga Kita Punya Ketakutan Terhadap Kematian Itu Bahwa Survival Juga Tapi Istilahnya Kalau Binatang Mereka Pokoknya Gue Jangan Sampai Mati Gak Pakai Mikir Aduh Gue Takut Gimana Kalau Gue Besok Mati Dan Sebagainya Itu Adalah Hal Yang Unik Ada Sama Manusia Dan Seringkali Yang Kemudian Terjadi Adalah Ketika Kita Menyadari Bahwa Kematian Itu Tidak Terhindarkan Sebenarnya Kalau Dari Tadi Mikirnya Wah Berarti Kalau Kita Sadar Akan Kematian Kesannya Kita Akan Langsung Stres Depresi Dan Sebagainya Tapi Kadang-kadang Banyak Juga Yang Kemudian Ketika Menyadari Bahwa Kita Pasti Akan Mati Jadi Gimana Kita Mau Immortalize Gimana Kita Mau Membuat Diri Kita Punya Legacy Punya Warisan Gimana Kita Mau Diingat Pada Saat Kita Udah Nggak ada Umur Nanti Nah Oleh Karena Itu Banyak Orang Yang Kemudian Berupaya Untuk Mengambil Jalan-jalan Seperti Misalnya Gue Mau Hidup Sehat Jadi Mulai Rajin Olahraga Mulai Dan Sebagainya Atau Ada Juga Yang Mulai Melakukan Hal-hal Yang Bisa Bermanfaat Buat Orang Lain Seperti Misalnya Mbak Latri Setelah Mengalami Kejadian Itu Saya Memutuskan Mau Menjadi Seorang Pendamping Saya Memutuskan Untuk Banyak Orang Jadi Itu Adalah Beberapa Alternatif Meskipun Meskipun Ternyata Ada Beberapa Riset Yang Juga Bilang Kadang-kadang Tapi Bikin Orang Kalau Anak Muda Jaman Sekarang Hashtag YOLO You Only Live Once Cuma Hidup Sekali Jadi Yaudah Ayolah Banji Jumping Dan Sebagainya Padahal Sebenarnya Aktivitas Yang Memacu Adrenalin Seperti Itu Seperti Entertaining Your Death Instinct Itu Apa Yang Sejauh Ini Mungkin Oh Sorry Satu Lagi Yang Juga Kemudian Ketika Orang Sadar Akan Kematian Bukan Tidak Mungkin Orang Itu Ketika Merasa Anxious Ketika Merasa Tidak Pasti Kan Satu-satunya Hal Yang Gak Bisa Dicari Di Google Kan Kapan Kita Mati Ya Selebihnya Si Mbah Google Bisa Jawab Tapi Kali Tanya When Do we Die Google Tak Tahu Jadi Ketidak Tauan Itu Menjadi Sebuah Bolong Yang Membutuhkan Closure Membutuhkan Untuk Ditutup Karena Our brain Selalu Kayaknya Gak bisa Digantung Kayak gini Nanti Gagal Move on Dan sebagainya Jadi Butuh Sesuatu Untuk Bisa Mengisi Kekosongan Itu Dan Seringkali Salah Satu Yang Bisa Mengisi Kekosongan Itu Tergantung Yang Ditakutin Apa Literal Death Atau Simbolik Death Kalau Kita Bicara Tentang Literal Death Atau Kematian Secara Fisik Biasanya Kita Bicara Tentang Kita Dari Ada Menjadi Tidak Ada Secara Fisik Existence Hilang Dan Salah Satu Hal Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencoba Membuat Diri Kita Immortalize Atau Punya Legacy Adalah Misalnya Dengan Punya Anak Dengan Belajar Agama Karena Kita Percaya Dengan Afterlife Dan Sebagainya Sementara Untuk Simbolik Death Itu Sendiri Dimana Yang Namanya Kematian Itu Lebih Kepada Gimana Nih Kalau Orang Tidak Lagi Melihat Gue Sebagai Seorang Yang Bermakna Gimana Kalau Gue Kehilangan Kebermaknaan Gue Gimana Kalau Identitas Gue Selama Ini Gue Pegang Kuat Itu Ternyata Udah Nggak It Doesn't Work Anymore Jadi 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 Kemudian Orang Berupaya Untuk Mencari Bentuk Bentuk Lain Kebermaknaan Misalnya Dengan Menjadi Anggota Kelompok Tertentu Ikut Pengajian Tertentu Ikut Kegiatan Sosial Tertentu Dan Sebagainya Semua Itu Sekali Lagi Adalah Upaya Dari Kita Untuk Berupaya Mengatasi Ketakutan Atau Memanage Menghilangkan Agak Susah Ya Tapi Memanage Memastikan Bahwa Someday Kalau kita Udah Nggak ada Ada yang Orang ingat Tentang Kita Itu Mungkin Hal-hal Yang sedang Kita Upayakan Supaya Ketika Waktu Kita Sudah Sudah Datang Kita Bisa Meninggalkan Jejak Kita Karena Kita Bisa Memilih Kita Mau Hidup Dengan Ketakutan Sampai Hari Yang Tidak Ditentukan Atau Kita Bisa Memutuskan Mau Mengisi Hari-hari Sampai Batas Waktu Entah Kapan Itu Dengan Hal-hal Yang Bermakna Itu dulu Kalian Mbak Weka Oke Baik Terima kasih Bagus Sekali Mbak Wulan Jadi Ternyata Berapa Kali Pengalaman Di Aceh Sempat Mengalami Baku Tembak Sempat Mengalami Gempa Dinias Menyebabkan Mbak Wulan Ketika Hal-hal Yang Kecil Segelas Esteh Manis Saja Di Bandara Soekarno-Hatta Ketika Mendarat Di Jakarta Mbak Wulan Merasa Sangat Bersyukur Pada Tuhan Jadi Itu Rupanya Pengalaman Pengalaman Hidup Seperti Itu Saya Jadi Teringat Saya Punya Teman Juga Di Waktu Itu Di Aceh Itu Ersa Siregar Almarhum Mungkin Pernah Dengar Di Ersa Siregar Waktu Itu Dengan Bagu Tembak Di Aceh Itu Beliau Meninggal Dunia Dulu Reporter RCTI Salah Satu Reporter RCTI Mungkin Mbak Wulan Juga Kenal Sama Linda Kristanti Itu Juga Dulu Sempat Diajar Juga Linda Kristanti Wartawan Dia Jadi Mbak Wulan Ada Sampaikan Tentang Simbolik Literal Death Dan Simbolik Death Jadi Nanti Kita Mungkin Akan Banyak Pertanyaan Tentang Ini Kemudian Tadi Mbak Latri Ada Sampaikan Ada Ketakutan Mbak Wulan Sampaikan Ada Ketakutan Sementara Saya Pernah Baca Tulisan Plato Dia Mengutip Apa yang Disampaikan Socrates Socrates Mengatakan Dia Tidak Takut Mati Karena Dia Memilih Untuk Meminum Racun Jadi Jadi Ketika Socrates Dia Saya Tidak Takut Mati Karena Menurut Socrates Seperti Disampaikan Oleh Rumi Tadi Bahwa Jasad Kita Jiwa Kita Adalah Energi Jadi Kita Apa Namanya Jasad Itu Hanya Melingkupi Energi Itu Jadi Jiwa Kita Ruh Kita Itu Adalah Energi Sehingga Ketika Dia Jasad Itu Diambil Ruh Itu Energi Adalah Kekal Jadi Socrates Mempercaya Itu Energi Adalah Kekal Maka Dia Tahu Bahwa Ketika Dia Menjadi Energi Entah Berubah Jadi Apa Dia Masih Dapat Mengajari Murid Murid Itu Menurut Socrates Jadi Itu Mungkin Nanti Akan Dibahas Mungkin Prof Komar Silahkan Prof Komar Untuk Membahas Dari Apa yang Disampaikan Mbak Latri Dan Mbak Wulan Silahkan Prof Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Allahumma Sohli Ala Muhammadin Waala Alhi Wa Ashabiyat Semain Amba Badu Yang Yang terpikir Ya Saya Malam Hari Ini Andekan Ini Bukan Musim Pandemi Sungguhnya Forum Ini Yang Bagus Itu Tidak Webinar Tapi Langsung Ketika Sehari Itu Kita Saling Belajar Banyak Sekali Pengkayaan Yang terjadi Baik Lintas Generasi Maupun Secara Horizontal Anaknya Sama Orang Tua Itu Beda Kemudian Melihat Orang Yang Meninggal Karena Tua Sakit Itu Juga Beda Banyak Sekali Belum Lagi Kecelakaan Jadi Banyak Sekali Hal-hal Yang Bisa Kita Apa Ya Pelajari Tapi Belah Malam Hari Ini Dengan Keterbatasan Yang Ada Saya Ngampaikan Yang Pertama Buku Saya Itu Secara Sadar Saya Tulis Judulnya Psikologi Kematian Mengapa Saya Tidak Mau Bicara Tantih Tuh 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 Al-Quran Sebab Kalau Saya Masuknya Dari Situ Saya Khawatir Nanti Orang Nibulung Jadi Perang Perang Tafsiran Udah Begitu Nanti Kemudian Kita Terhalang Untuk Lebih Memahami Secara Psikologis Padahal Dampak Efek Dari Psikologi Kematian Efek Itu Lebih Psikologis Oleh Karena Itu Saya Menghindari Walaupun Kalau Ditelusuri Dikejar Saya Tahu Berapa Dalil-dalilnya Tapi Sengaja Tidak Saya Tampilkan Harapan Saya Agar Orang Lebih Aksesibel Merasa Setingkat Aja Ngomong Itu Karena Tiap Orang Merasakan Tiap Orang Punya Kekhawatiran Punya Perasaan Jadi Itu Motif Saya Kedua Kalau Bicara Kematian Sumbernya Apa Satu Kitab Suci Apapun Kitab Suci Kedua Analisis Refleksi Filsafat Ketiga Pengalaman Cerita-cerita Orang Nasehat Yang Berikutnya Ya Mungkin Pengalaman Kita Dan Juga Respon Psikologis Kita Jadi Kita Bisa Bicara Kematian Dari Berbagai Pendekatan Disiplin Oleh Karena Itu Secara Ilmiah Mungkin Sulit Dicarai Kesepakatan Karena Ini Bukan Wilayah Empiris Lebih Mati Suri Tadi Itu Subjektif Tapi Bagian Pesangkutan Itu Sangat Pengaruhi Tapi Kalau Ditanya Dalil Ilmiahnya Itu Sulit Karena Sulit Diulangi Dan Dibuktikan Catatan Yang Kedua Bahwa Orang Itu Bisa Bisa Bertengkar Tidak Percaya Pada Tuhan Tapi Semua Orang Sepakat Orang Pasti Mati Jadi Kematian Itu Lebih Disepakati Orang Beragama Atau Tidak Beragama Yang Berikutnya Juga Sikap Apakah Setelah Mati Ada Hidup Atau Tidak Ini Mempengaruhi Betul Bagaimana Seseorang Mensikapi Dan Menjalani Hidup Agama Semua Agama Itu Ada Dua Pilar Yang Sangat Fundamental Satu Percaya Pada Tuhan Kedua Percaya Pada Keabadian Jiwa Di Balik Kematian Itu Prinsip Agama Doktrin Agama Itu Dua Itu Percaya Pada Tuhan Dan Percaya Pada Keabadian Jiwa Di Balik Kematian Nah Di Antara Itu Maka Nanti Muncul Ada Ritual Ada Etika Sosial Macem-macem Itu Karena Percaya Pada Akhirat Sehingga Ada Ungkapan Bahwa It is Death That Create Religion Orang Beragama Itu Apa Karena Ada Mati Dan Setelah Kematian Itu Ada Keabadian Jiwa Kalau Saja Tidak Percaya Maka Orang Tidak Perlu Agama Atau Mungkin Orang Tidak Perlu Pada Agama Sehingga Orang Yang Tidak Percaya Pada Keabadian Jiwa Bisa Saja Mereka Kemudian Lebih Berusaha Menikmati Hidup Sebab Kapan Lagi Saya Nikmati Karena Hidup Hanya Sekali Ini Yolo Tadi Tapi Juga Ada Yang Berpikir Sebaliknya Secara Moral Yang Nikmati Petualangan Hidup Saya Toh Kalau Mati Sama Saja Orang Baik Kalau Mati Tutup Buku Jahat Tutup Buku Yang Ngapain Saya Harus Terlalu Hati-hati Tapi Sisi Lain Juga Nimbolkan Persoalan Moral Andekan Mati Itu Mengakhiri Segala-galanya Ini Ada Rasa Keadilan Yang Terganggu Dalam Logika Kita Masa Orang Baik Begitu Mati Tutup Buku Masa Orang Berjuang Jujur Mati Juga Sama Saja Akhirnya Ini Tidak Fair Jadi Disitu Ada Rasa Keadilan Oleh Karena Itu Kepercayaan Pada Hari Akhir Keabadian Jiwa Itu Ada Yang Dasarnya Pada Keadilan Nurani Ada Kitab Suci Dan Ada Mitologi Macem Nah Sekalian Gini Karena Mati Itu Kepastian Dan Untungnya Kita Tidak Tau Gapan Mati Kalau Tau Tidak Ada Kehidupan Pasti Bingung Sekali Kita Takut Perencanaan Pernah Saya Bagikan Kertas Siapa Yang Pernah Pesawat Mengalami Turbulens Ada Angkat Tangan Sekarang Tuliskan Ketika Pesawat Mengalami Turbulens Apa Yang Terjadi Semuanya Diam Dalam Diam Itu Mengapa Saber Doa Apa Doanya Minta Selamat Terus Kalau Selamat Apa Berarti Saya Hidup Lagi Hidup Terus Ketika Anda Bayangkan Takut Mati Apa Yang Anda Memberatkan Andekan Pesawat Itu Telah Mati Waduh Waduh Saya Minggu Depan Mengulang Tahun Anak Saya Belum Beres Saya Belum Selesai Menikmati Hidup Pendeknya Sederet Agenda Kehidupan Itu Yang Menjadi Rekomendasi Di hatinya Supaya Saya Jangan Buruh Mati Artinya Apa Sembunya Orang Itu Bukan Takut Mati Tapi Cinta Dunia Orang Itu Enggan Berpisah Dari Dunia Kalau Dalam Bahasa Hadis Hubud Dunia Wakaroh Yatul Maut Pada Orang Itu Cinta Dunia Mengapa Dicintai Karena Kita Pernah Mengalami Merasakan Dunia Itu Mendatangkan Kenikmatan Kalau Orang Benci Dunia Bunuh Diri Itu Presentasenya Kecil Sekali Sungguh Kita Tidak Takut Pada Sesuatu Yang Tidak Kita Ketahui Apa Yang Belum Tahu Tapi Orang Itu Akan Takut Dan Akan Senang Apa Yang Menah Dirasakan Dialami Yang Dirasakan Dialami Enaknya Dunia Sakitnya Dunia Tapi Akhirat Itu Kan Kita Tidak Tahu Dan Belum Mengalami Jadi Gambaran Akhirat Misalnya Neraka Itu Panas Itu Kan Kita Tahu Api Itu Panas Maka Kita Takut Neraka Tapi Bagi Orang Tinggal Di Eskimo Dibilang Panas Wah Saya Tengke Panas Saya Udah Terseksal Dingin Di Bayangan Takut Dan Senang Itu Proyeksi Dari Apa Yang Dialami Serah Psikologis Itu Kira-kira Kemudian Yang Lain Gini Orang Orang Yunani Itu Percaya Bahwa Mati Itu Bukan Akhir Dari Kehidupan Karena Manusia Ruh Itu Imateri Maka Dia Tidak Terkena Hukum Kehancuran Jadi Dia Percaya Pada Keabadian Jiwa Secara Filosofis Orang Cina Juga Percaya Bahwa Setelah Mati Itu Ada Kehidupan Makanya Kuburan Cina Itu Kan Bagus Bagus Sekali Dan Ketika Meninggal Itu Kan Alat Hitungnya Cipuanya Alat Kedagang Di Bawa Kemudian Apalagi Kalungnya Kalau Sekarang Mungkin Kalkulatornya Banyak Sekali Artinya Mereka Percaya Bahwa Di Balik Ke Mati Ada Kehidupan Orang Mesir Puno Juga Begitu Di Speng Itu Berbagai Hiasan Kan Dibawa Karena Yakin Bahwa Di Sana Nanti Ada Kehidupan Lagi Saya Melihat Di Museum Mesir Itu Juga Menunjukkan Kuat Sekali Bahwa Di Balik Kematian Ada Kehidupan Jadi Artinya Apa Bahwa Kepercayaan Setelah Mati Ada Kehidupan Ini Dipercayai Dimana Saja Oleh Mayoritas Tradisional Kuno Juga Percaya Sekali Lebih Agama Mengatakan Begitu Jadi Tanpa Agama Islam Tanpa Agama Kristiani Tanpa Agama Langit Pun Orang Percaya Lebih Diperkuat Agama Itu Semakin Percaya Kata Al-Quran Kalau kita Bicara Mati Yang Populer Itu Satu Kata Mati Al-Maut Mati Mati Itu Artinya Apa Ibride Handphone Walaupun Bagus Keren Kemudian Baterainya Dicabut Sehingga Mati Jadi Terpisahnya Ruh Dari Badan Itu Mati Ketika Daya Hidupnya Itu Tidak Ada Lagi Sudah Walaupun Pakaianya Gagah Pangkatnya Juga Tinggi Begitu Mati Ya Sudah Tiba-tiba Pertanyaannya Gini Eh Jenazahnya Dimana Sekarang Padahal Hanya hitungan Menit Begitu Berita mati Tiba-tiba Sudah hilang Namanya Tapi Pertanyaan Jenazahnya Kapan Dikubur Jadi Tiba-tiba Jenazah Itu Mati Yang Kedua Ajal Al-Quran Punya Istilah Ajal Ajal Itu Sudah Expire Sudah Habis Jatahnya Jadi Kalau Orang Sudah Habis Jatahnya Sudah Expire Itu Ajal Artinya Ajal Ada Lagi Wafat Wafat Artinya Satu Maknanya Panen Yaitu Disempurnakan Kalau Anda Bercocok Tanam Ketika Di Dunia Ini Anda Berus Dikit Yang Anda Panen Sedangkan Nantinya Yang Berlipat Lipat Itu Anda Akan Temui Setelah Mati Tapi Sebaliknya Kalau Orang Berbuat Jahat Mungkin Anda Bisa Bebas Dari KPK Bebas Dari Hukum Tapi Setelah Mati Anda Akan Ketemu Di Sana Jadi Wafat Itu Artinya Akan Dituntaskan Apa Yang Anda Lakukan Baik Atau Buruk Itu Wafat Satu 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 Yang Populer Yang Positif Itu Berpulang Roji Un Kita Ini Milih Allah Dari Allah Kembali Pada Allah Makanya Dalam Islam Kalau Ada Berita Meninggal Itu Responnya Positif Bukan Tragedi Para Filosof Yang Aliran Pesimisme Negatif Itu kan Mati Itu Sebuah Tragedi Mengapa Tragedi Ya Karena Kita Hidup Berpuluh Tahun Kita Belajar Bekerja Berjuang Mengumpulkan Materi Meraih Pangkat Tiba-tiba Ketika Mati Datang Semuanya Direnggut Hilang Maka Kematian Sebuah Tragedi Tapi Dalam Islam Tidak Positif Pulang Itu Positif Kadang Kalau Kita Renungkan Itu kan Kurang Ajar Orang Islam Itu Kalau Ada Berita Kematian Eh Itu Orang Tuasa Meninggal Bukannya Terut Berduka Tapi Innalillah Wa Inna Ilahi Roji Un Gitu kan Jawabnya Kalau Terjemahnya Agak Lugas Ya Memang Kita Kembali Sudah Hari Panen Para Sufi Ketika Meninggal Mau Ada Tanda-tanda Meninggal Janganlah Kamu Berduka Mengapa Aku Mau pulang Ke rumahku Dan Tuhan Sudah Menunggu Aku Emang Kamu Tidak Senang Kalau Saya Ini Mau Panen Ditunggu Rumah Kembali Yang Lebih Indah Jadi Pulang Jadi Dalam Islam Pulang Itu Indah Sekali Dan Dalam Hidup Sehari Hari Salah Satu Peristiwa Yang Mengembirakan Menggairahkan Itu adalah Peristiwa Pulang Kemarin Ketika Idul Fitri Tidak Bisa pulang Mude Orang Pada Mengeluh Mengapa Pulang Mude Itu Mengembirakan Nah Pak Tila Gembira Sekali Padahal Rumah Di Jakarta Lebih Keren Lebih Bagus Tapi Dorong Itu Tinggi Sekali Karena Ada Ikatan Batin Primordial Yang Kedua Kita Mengapa Selalu Rindu Pada Ibu Bukan Bapak Karena Kita Pernah Tinggal Di rumah Garba Alam Rahim Sang Ibu Yang Itu Nyaman Indah Sekali Sehingga Disebut Alam Rahim Rahim Itu Kasih Sayang Rumah Ilahi Rahman Rahim Dan Itulah Gambaran Ketika Adam Di Surga Itu Di Alam Rahim Itu Kalau Kajian Psikologi Surga Adam Itu Di Alam Rahim Itu Makanya Ketika Dia Turun Dari Surga Nangis Dia Siapapun Keluar Dari Perut Ibu Nangis Bahasanya Ada Terpelanteng Terbuang Apa Namanya Dia Terpisah Dari Alam Surgawi Dan Kalau Lahir Tertawa Malah Bingung Orang Tuanya Jadi Nangis Makanya Ada Orang Ngatakan Kamu Ingat Ketika Kamu Awal Hidup Ini Kamu Awali Kamu Nangis Tapi Kanan Kirimu Pada Tertawa Dan Nanti Kamu Balas Ketika Kamu Meninggalkan Dunia Ini Kamu Balas Orang Pada Menangis Gandian Kamu Yang Tertawa Jadi Positif Pulang 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 Lebaran Pulang Sekolah Pulang Belanja Bagi Teman-teman Yang Sudah Keluar Negeri Entah Sebulan Dua Bulan Setahun Dua Tahun Kalau Besoknya Sudah Mau Pulang Wah Itu Malamnya Gak Bisa Tidur Gak Bisa Tidur Malamnya Karena Apa Insited Mau pulang Itu Nah Ruh Kita Pinjam Algorirumi Ruh Kita Itu Ketika Dunia Itu Kan Kayak Suruling Kayak Bambu Yang Terlepas Dari Indunya Dari Babonya Rumpunya Maka Ketika Suruling Itu Ditiup Itu Menangis Tangisnya Itu Sebenarnya Kangen Ingin Kumpul Kembali Jadi Ruh Kita Itu Sebenarnya Kangen Ingin Kumpul Kembali Pada Indunya Yaitu Allah Di Batullah Sana Rumahnya Di Rumah Allah Nah Kemudian Selanjutnya Ada sekalian Tentang Kematian Ini Kalau Dalam Al-Quran Memang Saya Tidak Berani Karena Tafsirannya Banyak Sekali Tapi Yang Pasti Kepercayaan Yang Kuat Adalah Bahwa Di Balik Kematian Itu Ada Kelanjutan Lagi Yaitu Ada Hukum Sebab Akibat Sebab Kalau Tidak Ada Sebab Akibatnya Maka Kemudian Absurd Apa Jadi Dasar Moral Dari Kehidupan Ini Kalau Mati Semuanya Kemudian Sama Saja Kemudian Yang Ruh Itu Dari Allah Tapi Ketika Dia Punya Misi Ketemu Dengan Tubuh Kita Itu Namanya Nanti Kolbun Ada Namanya Nafsun Kata Nafs Itu Artinya Banyak Sekali Tapi Salah Satunya Adalah Nafs Itu Ya Ruh Itu Dalam Al-Quran Makanya Ada Untuk Kapan Ayo Pulanglah Pulanglah Jadi Tuhan Yang Makasih Itu Ibarat Ibu Ketika Kita Lebaran Di kampung Sudah Menunggu Rindu Sudah Menunggu Makanya Orang-orang Yang Hatinya Tenang Mata Quran Mengatakan Begitu Itu Pulang Itu Tenang Sekali Bahkan Ada Israt Al-Quran Orang Yang Seperti Itu Yang Jemput Adalah Allah Sendiri Yang Menjemput Itu Adalah Allah Allah Ya Tawaffa Jadi Allah Yang Akan Menjemput Nya Tapi Ada Orang-orang Yang Kemudian Apa Diwakilkan Pada Malaika Dalam Surat Asajadah Ayat 11 Itu Jadi Ada Orang Yang Meninggalnya Itu Diwakilkan Pada Malaika Dan Ada Merasakan Sakit Tapi Ada Orang-orang Yang Kemudian Seperti Dijemput Dijemput Mereka Gembira Sekali Al-Quran Mengatakan Seperti Itu Sehingga Dengan Demikian Sekalian Ketika Roh itu Bertemu Dengan Tubuh Ini Ketika Pulang Sudah Bawa Bagasi Ibrad Disket Sudah Memori Bawa Rekaman Dan Nanti Itu Di Print out Semua Di Quran Itu Persis Itu Nanti Kamu Akan Melihat Di Print out Itu Kayak Buku Jadi Berapa Istilah Komputer Itu Di Quran Tidak Ada Jauh Sebelumnya Abad Keenam Itu Nanti Dilihatin Semua Suat Yasin Mengatakan Bahwa Nanti Di Akhirat Itu Kan Tanganmu Kapimu Semua Berbicara Sekarang Kita Bisa Buktikan Bahwa Tubuh Ini Kan Merekam Lidah Itu Merekam Kalau Kita Misalnya Dikasih Makanan Lampunya Mati Kita Tahu Makan Apa Karena Lidah Kita Merekam Kecuali Makanan Itu Baru Sama Sekali Tapi Kalau Nggak Kita Tahu Kalau Lampunya Gelap Atau Kita Dipanggil Orang Dari Belakang Nggak Lihat Wajahnya Kita Tahu Siapa Yang Manggil Karena Telinga Kita Merekam Tangan Kaki Semua Ini Merekam Dan Dalam Kajian Neurosciences Semakin Dijelaskan Lagi Bahwa Neuron Isinya Penuh Rekaman Dan Itu Nanti Di Mengapa Quran Menganjurkan Supaya Kita Sering Cleaning Mind Cleansing Spiritual Cleansing Agar Nanti Ketika Kita Pulang Kesana Itu Sudah Tinggal Yang Baik Baik Saja Yang Lain Itu Dibuang Atau Di Delete Karena Ini Penuh Rekaman Ini Ada Dokter Di Sini Ada Teman Mau Masuk Ruang Operasi Kemudian Dia ngomong Apa Kesel Apa Dengan Dokternya Tidak Siap Begitu Dioperasi Begitu Sadar Itu Yang keluar Rekamannya Apa Kata-kata Yang terakhir Itu Atau Ada Orang Mengapa Karena Tidak 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 Yang keluar Rekamannya Yang Paling Hobi Dia Apa Yang Dia Ucapkan Kadang Jorok Kadang Purno Kadang Cacimaki Jadi Belum Matipun Tubuh Memori Ini Merekam Tangan Kita Merekam Inilah Sebabnya Kalau Quran Mengatakan Kita Harus Banyak Baca Kalimah Ta'ibah Astagfirullah Subhanallah Dan Mengapa Kita Supaya Jangan Menjadi Garbage Collector Pikiran Kita Otak Kita Nggak Usah Sampai Akhirat Di Dunia Dan Itu Kalau Dikaji Secara Medis Itu Akan Memberatkan Nah Terakhir Tentang Mati Suri Tadi Lagi-lagi Saya Juga Berhasil Survei Itu Believe it Or not Banyak Cerita-cerita Dulu Awalnya Orang Tidak Percaya Tapi Karena Menurut Bidata Banyak Peristiwa Yang Ternyata Itu Kirip Sehingga Orang Percaya Ada Orang Bahwa Satu Ruh Itu Tidak Mati Kesimpulannya Kedua Ruh Itu Mbah Rekaman Yang Ketiga Kemudian Janji-janji Ini lucu ya Jadi ada orang yang Ketika Mati Suri Dia Dikejar Janji-janjinya Ibarat Baca Buku Itu Dalam Waktu Sekilas Cepat Sekali Mulai Rekaman Rapot Kita Tajam Sekali Melihat Maka Ketika Orang Kemudian Mati Suri Itu Biasanya Perlakunya Berubah Yakin Bahwa Di sana Itu Ada Balasan Yakin Bahwa Ruh Tidak Mati Dan Bahwa Hidup Ini Satu Episode Nanti Ada Episode Berikutnya Nah Terakhir Itu Lebih Anda Baca Saja Terakhir Gini Pengalaman Dari Saya Survei Orang Mati Suri Itu Yaitu Bahwa Ibarat Kita Lewat Airport Kalau Kebanyakan Beban Bagasi Dan Isinya Norkoba Lagi Itu Repot Kita Di Airport Di Imigrasi Itu Kata Repot Sekali Tapi Kalau Kita Tidak Bawa Apa-apa Itu Cepat Nah Jadi Ketika Kita Meninggal Yang Kita Bawa Disket Rohani Itu Isinya Baik Maka Kita Seperti Terbang Terbang Aja Take Off Ringan Sekali Tapi Kalau Kita Keberatan Masih Attach Pada Dunia Itu Meninggalnya Berat Sekali Meninggalnya Berat Sekali Saya Tertarik Membandingkan Semua Tokoh-tokoh Dunia Ketika Mengakhiri Hidupnya Seperti Apa Itu Menarik Sekali Ucapan Yang Sangat Terkesan Bagus Nabi Muhammad Ketika Meninggal Yang Dipikir Hanya Umati Dan Apa Anissa Hargailah Wanita Hargailah Wanita Jangan Kainakan Wanita Karena Waktu itu Di Arab Wanita Itu Betul-betul Dilecehin Dan Dia pikir Umat Tidak Mikir Yang lain Yang lain Yang dipikirkan Hartanya Kekuasaannya Jabatannya Tuduh Curnanya Nanti Penggantinya Siapa Nabi Kan Nggak ada Apa-apa Nabi Tidak Tidak Satu Contoh Bagi Saya Mengesankan Sekali Baiklah Kita Dialog Saja Karena Masing-masing Punya Perasaan Punya Pengalaman Punya Respon Psikologis Dan Pernah Mengalami Orang Terdekat Meninggal Entah Ayahnya Ibunya Kakeknya Anak Semuanya Nah Saya ingin Tutup Cerita terakhir Jadi Di India Itu Pernah Ada Orang Yang Punya Satu-satunya Anak Meninggal Dia Cari Cari Dokter Dukun Orang Pinter Dari Negeri Ke Negeri Gimana Agar Anakku Satunya Punya Anak Satu-satunya Terus Ketemu Seorang Ah Gini Saya Bantu Tapi Tolong Kamu Cari Merica Dan Garam Wah Mudah Di India Banyak Sekali Merica Dan Garam Oke Cari Merica Dan Satu lagi Tanya Pada Keluarga Itu Dari Keluarga Yang Belum Pernah Ditinggal Mati Oleh Anggota Keluarganya Oh Udah Dia pulang Semuangat Sekali Dia Datang Kita Tangga Minta Merica Dan Garam Untuk Apa Agar Agar Anakku Hidup Lagi Tapi Saya mau Tanya Pernah Enggak Bapak Ibu Ditinggal Keluarga Lah Baru Kemarin Ayahku Meninggal Aduh Enggak Jadi Pindah Ke Tetangganya Lagi Ditanya Lagi Ya Baru Bulan Lalu Kemarin Anak Saya Dia Keliling Dari Negeri Ke Negeri Dia Baru Sadar Bahwa Ternyata Tidak Ada Orang Yang Terbebaskan Bahwa Pasti Kalau Enggak Dirinya Keluarganya Tetangganya Pasti Meninggal Setelah Sadar Itu Dia Bersadar Oh Ya Ternyata Ini Bukan Hanya Saya Punya Problem Semua Orang Punya Problem Beban Bahwa Semua Orang Pasti Punya Pengalaman Ditinggal Keluarga Terdekat Setelah Itu Dia Kemudian Bisa Rila Bisa Accepten Dia Menerima Realitas Itu Yang Berat Itu Orang Tidak Menerima Setelah Dia Menerima Sudah Sebagaimana Meninggal Pulang Artinya Apa Meninggal Itu Kita Rayakan Meninggal Itu Kita Rayakan Dan Kalau Anda Takut Pulang Pasti Hubungan Anda Enggak Beres Dengan Keluarga Anda Atau Mobil Anda Rusak Atau Anda Lupa Jalannya Atau Anda Enggak Jalan Tapi Kalau Orang Yang Sehat Semuanya Sehat Pasti Pulang Itu Satu Peristiwa Yang Mengairahkan Kanan Kiri Boleh Pada Menangis Tapi Semoga Kita Yang Tertawa Nanti Terima Kasih Terima Kasih Prof Komal Bagus Sekali Jadi Saya Jadi Juga Apa Mengingat Rasulullah Yang Menyatakan Ketika Beliau Sakaratul Maut Beliau Mengatakan Umati Umati Dan Ini Yang Justru Saya Belum Jarang Sekali Terdengar Bahwa Beliau Juga Menyebut Anissa Jadi Anissa Anissa Jadi Wanita 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 Yang Itu Jarang Sekali Ustad Atau Pendakwah Menyampaikan Ini Bahwa Rasulullah Sangat Meninggikan Wanita Bahkan Ketika Beliau Meninggal Pun Yang Dia Ingat Bagaimana Untuk Harkat Wanita Itu Ditinggikan Kemudian Prof Amar Tadi Juga Sampaikan Tentang Betapa Sebenarnya Kematian Itu Wafat Wafat Artinya Disempurnakan Sebuah Jiwa Yang Sudah Sebuah Jiwa Kesedihan Kebahagiaan Pahit Asin Getir Dan Sebagainya Kemudian Disempurnakan Oleh Kematian Jadi Wafat Seyoknya Juga Dirayakan Karena Itu Berarti Kemenangan Dari Jiwa Jadi Ini Dan Prof Komar Tadi Juga Sampaikan Betapa Sebenarnya Islam Itu Mengajarkan Juga Bahwa Kematian Adalah Pulang Sesuatu Yang Kita Tunggu Tunggu Untuk Pulang Kembali Kepada Yang Maharahim Nah Mungkin Banyak Juga Ini Pertanyaan Ya Prof Komar Jadi Tentang Tapi Mungkin Sebelum Saya Kepertanyaan Mungkin Saya Ingin Ini Pendapat Dari Kiai Wawan Gunawan Silahkan Kiai Mungkin Ingin Berbicara Ingin Menambahkan Ingin Berkomentar Silahkan Pak Kiai Wawan Gunawan Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya Sedikit Saja Menegaskan Keseluruhan Mana Tentang Bahwa Kematian Itu Adalah Sebuah Mahalah Sebuah Fase Yang Membahagiakan Karena Itu Rasulullah Bersabda Orang Yang Cerdas Itu Adalah Orang Yang Menyiapkan Segala Sesuatunya Untuk Kematian Berarti Kalau Kita Sudah Diberitahu Bahwa Peristiwa Kematian Itu Adalah Peristiwa Yang Sangat Membahagiakan Kita Sehingga Kita Men Jenguknya Saat Dijemput Kita Tersenyum Bahagia Meskipun Orang Di sekitar Kita Pasti Berduka Menangis Karena Itu Kita Harus Menyiapkannya Untuk Menyambut Kebahagiaan Itu Dari Saya Hanya Itu Saja Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Prof. Komar Saya Selanggin Dari Semarang KPP Semarang Saya Menarik sekali Kalau kita Lihat Di Quran Bahwa Quran Ngajari kita Bagaimana Menghadapi Kematian Dari usia Awal Surat Atin Surat Arum Dan Surat Yasin Orang yang Tambah Umur Adalah Akan tambah Lemah Sehingga Disindir oleh Allah Sebetulnya Tidak perlu Minta panjang Umur Karena Yang minta Panjang Umur Di surat 7 Ayat 15 Itu Hanya Setan Itu Guyonannya Allah Orang Tambah Umur Pasti Tambah Lemah Kenapa Berani Minta Panjang Umur Kemudian Bagaimana Kritik Quran Terhadap Orang Yang Mengatakan Musul Khatimah Di surat 11 Ayat 15 Bagaimana Orang Musul Khatimah Itu bisa Penutupnya Tapi di akhiratnya Jadi Masalah Di surat 11 Ayat 15 Kemudian Yang menarik Lagi Ketika Kematian Ditakuti Padahal Di surat 41 Ayat 30 Itu Malaikat Datang Dengan Mengatakan Sekaligus Dihantarkan Oleh Malaikat Menuju Surga Di surat 41 30 31 Sebetulnya Al-Quran Sudah Membimbing Kita Saya Heran Kalau Banyak Orang Yang Nakut Mati Ketika Prof. Komar Tadi Menyampaikan Kita Kembali Kepada Allah Saya Kira Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Pak Kiyaiwawan Atau Pak Prof. Komar Ingin Mengomentari Atau Merespon Oke Sedikit Dalam Al-Quran Kata Umur Itu Maknanya Bisa Kalender Tapi Bisa Juga Umur Itu Dari Kata Makmur Produktivitas Jadi Kalau Orang Itu Usianya Walaupun Mudah Tapi Kalau Produktif Itu Berarti Umurnya Itu Banyak Karena Ukurannya Produktif Dan Juga Walaupun Orang Itu Meninggal Telah Meninggal Tapi Kalau Dia Meninggal Amal Jariah Maka Umurnya Masih Berlanjut Masih Dapat Dividend Jadi Kalau Anda Ingin Panjang Umurnya Maka Banyak Amalnya Kira-kira Seperti Itu Rasulullah Itu Walaupun Telah Meninggal Umurnya Masih Panjang Serasa Masih Hidup Ulama Ulama Itu Walaupun Telah Wafat Meninggal Tapi Masih Berumur Karena Umur Itu Artinya Produktivitas Artinya Ini Salah Satu Makna Makanya Umur Selalu Kaitannya Dan Panjang Umur Dan Banyak Amal Sebab Kalau Panjang Umur Nggak Banyak Amal Ya Malah Bangrut Ngapain Panjang Umur Ngerepotin Orang Lain Oke Baik Ini Lebih Banyak Tes Ini Lebih Banyak Yang Berkomentar Tentang Mbak Ada Evie Permata Mbak Latri Kita Sering Bertemu Aku Dengar Indah Test Timonimu Ini Jadi Kalau Mungkin Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Mbak Ima Mungkin Mbak Ima Abdurrahim Silahkan Mbak Ima Bu WK Itu Ibu Lisa Cahyana Mustafa Angkat Tangan Itu Ibu Oh Iya Iya Mbak Ima Silahkan Mbak Ima Mbak Ima Dulu Terima kasih Mbak WK Terima kasih Mbak Latri Mbak Mbak Wullah Mbak Om Komar Kalau saya tadi Mungkin Mau menanggapi Tadi apa yang Dikatakan Ketika kita Itu Untuk Siap-siap Bukannya saya Menafikan Apa yang Tertulis Dan Tapi saya Menyikapi Mungkin secara Psikologisnya Atau secara Sosiologisnya Juga sih Yang saya Sering lihat Akhirnya Ketika diingatkan Untuk selalu Mempersiapkan Untuk kematian Yaitu Akhirnya Menjadi Selfish Orang itu Karena mempersiapkan Kematian Sendiri Akhirnya Dia tidak Menghiraukan Sekelilingnya Nah Mungkin Pertanyaan ini Untuk Kom Komar Jadi Seperti apa Jadi orang Kalau misalnya Akhirnya Hanya duduk Di dalam Masjid Dan berpikir Dari pagi Sampai sore Malam Keliling Karena dia Sangat Nakut Mati Jadi Akhirnya Tidak Menikmati Hidup Ada Yang Sampai Dia Hanya Untuk Pergi Dia Setiap Tahun Naik Haji Tapi Sekelilingnya Neighborhood Itu Tetangga Tetangganya Miskin Dan tidak Bisa Jadi kan Balance Itu kan Sebetulnya That's our Our life Mission is to Find that Balance Mencari Keseimbangan Itu Ya Oke Silahkan Prof Komar Ada hadis Nabi Mengatakan Bahwa Dunia Itu Adalah Tempat Bercocok Tanam Untuk Akhirat Kalau Arabnya Gini Ad dunia Mazraatul Akhirah Dunia Itu Tempat Bercocok Tanam Kalau Ingin Panen Harus Perbanyak Amalnya Ritual Itu Hanya Sebagian Kecil Saja Dari Hidup Kita 24 Jam Tapi Yang Paling Banyak Itu Mestinya Untuk Amal Sosial Makanya Orang Yang Sekolah Ngajar Itu Dipuji Sekali Nabi Muhammad Itu Pahalanya Berlipat Berlipat Dibanding Orang Sholat Bahkan Ketika Orang Menolong Jangan Orang Ada Anjing Yang Mau Mati Kehausan Dia Tidak Minum Dan Diberikan Anjing Itu Itu Malamnya Dia Ditunjukkan Surga Yang Ingin Saya Katakan Apa Kalau Kita Ingin Mengharapkan Surga Maka Perbanyalah Amal Kemanusiaan Amal Sosial Apa Yang Namanya Haji Mabrur Itu Kata Nabi Haji Mabrur Itu Sembunya Haji Yang Dilanjutkan Apa Perbanyalah Amal Kamu Nolong Sesamanya Karena Kemabruran Haji Itu Ukurannya Bukan Datang Kesananya Haji Itu Diukur Mabrurnya Setelah Kamu Pulang Perbanyalah Amalnya Tidak Kalau Enggak Sembunya Kamu Itu Tidak Mabrur Haji Jadi Itu Yang Perlu Dipahami Di Balik Seperti Itu Amal 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 Jadi Artinya Sosial Bukan Selfies Tapi Justru Akan Lebih Filantropik Lebih Berbanyak Amal Sosial Kalau Mikir Akhirat Ada Cerita Di Jogja Ada Orang Dermawan Sekali Dia Usaha Dia Rajin Berdoa Kemudian Orang Pertanya Pak Bapak Itu Kelihatannya Kok Tidak Butuh Uang Dari Mana Bapak Itu Nyumbang Kerjanya Kelihatannya Tidak Butuh Uang Kamu Salah Saya Sangat Cinta Dengan Uangku Dan Saya Ingin Aku Ketemu Uang Ini Di Sorganan Tidak Akhirat Gimana Caranya Makanya Aku Titipkan Yang Bisa Dipercaya Agar Nanti Aku Ketemu Tabunganku Di Sorgan Caranya Gimana Aku Titipkan Untuk Beramal Amal Sosial Banyak Sekali Sebab Kalau Aku Simpan Itu Tidak Ketemu Aku Di Surga Kalau Aku Simpan Di Bank Aja Belum Tentu Tapi Surga Ini Kan Menarik Logika Itu Ya Indah Sekali Jadi Halo Jadi Prof. Komar Tadi Sampaikan Mbak Ima Bahwa Ternyata Telvis Ketika Kita Berorientasi Pada Menyiapkan Kematian Tetapi Justru Bagaimana Kita Banyak Beramal Lebih Banyak Beramal Berjiwa Sosial Jadi Filantropinya Justru Makin Meningkat Makin Meningkat Dan Berikutnya Saya Persilahkan Pada Mbak Lisa Cahyana Tadi Ada Mbak Prita Priyoen Mbak WK Boleh Masuk Untuk Tengah Dengan Dari Mbak Ima Silahkan Berkomentar Mbak Latri Silahkan Silahkan Saya Nggak Berkomentar Tapi Belajar Belajar Dari Yang Telah Dilakukan Untuk Bagaimana Kita Mempersiapkan Kematian Tadi Telah Dijelaskan Oleh Tidak 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 Justru Sebaliknya Ada Dua Hal Jadi Selain Internal Ada External Internal Khususnya Adalah Bagaimana Seseorang Yang Misalnya Saya Bicara Tentang Konteks Seseorang Yang Sudah Menderita Penyakit Terminal Penyakit Yang Sudah Tidak Dapat Tersembuhkan Lagi Apa Yang Harus Dilakukan Adalah Bagaimana Memanage Mempersiapkan Kematian Untuk Diri Sendiri Dan Juga Untuk Orang Orang Di Sekitarnya Untuk Diri Sendiri Adalah Bagaimana Lebih Menjadi Lebih Memahami Tentang Jenis Penyakitnya Ragam Jenis Penyakitnya Kemudian Perjalanan Sakitnya Sampai Sejauh Mana Ini Pastinya Mbak WK Sebenarnya Lebih Pahami Daripada Saya Kemudian Adalah Apa Pilihannya Apakah Menggunakan Pengobatan Paliatif Ataupun Yang Lain Ada Beberapa Alternatif Dimana Posisi Pasien Memiliki Posisi Tawar Yang Tinggi Untuk Memperoleh Penjelasan Dari Dokter Yang Merawat Pastinya Kemudian Juga Ada Pilihan Pilihan Secara Internal Pada Saat Waktunya Tiba Sakit Yang Memang Sudah Tidak Tersembuhkan Apakah Akan Waktunya Dihabiskan Di Ruang ICU Tersendiri Teralinasi Terisolir Dari keluarganya Ataukah Waktu Sisa Yang Ada Dihabiskan Di Antara Keluarga Tercintanya Kemudian Dengan Dukungan Dari Keluarga Tercintanya Saat Menjelang Akhir Ini 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 adalah Pilihan 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 Kemudian Pada Saat Pilihan Di Saat Akhir Apakah Akan Menggunakan Peralatan Peralatan Atau Piranti Peralatan Medis Untuk Memperpanjang Derajat Kesejahteraannya Ataukah Akan Mengurangi Istilahnya Saya kurang Begitu Paham Mbak WK Lebih Paham Dalam hal Ini Kemudian Juga Pilihan Pada Saat Meninggal Akan Dimakamkan Dengan Ritual Agama Apakah Agama Yang Dianud Sekarang Ataukah Agama Yang Dianud Dia Awal Dia Lahir Ataupun Keyakinan Yang Terbarunya Ini Kadang-kadang Ada Pertentangan Diantara Keluarga Keluarga Besar Dengan Cari Apa Agama Apa Akan Beberapa Klien Saya Terjadi Ini Akan Dimakamkan Dengan Ritual Agama Apa Termasuk Juga Dimana Akan Dimakamkan Ada Satu Mengatakan Di Tempat Kemudian Baris Pastinya Juga Akan Diselesaikan Lebih Awal Itu Akan Menjadikan Lebih Baik Bagi Ketenangan Dari Orang Tersebut Satu Hal Lagi Adalah Yang Umumnya Terjadi Apakah Jenazah Akan Menunggu Orang Hidup Atau Orang Hidup Yang Ikhlas Melepaskan Jenazah Lebih Cepat Di Makam Kam Ini Menjadi Satu Hal Yang Bisa Dipicarakan Secara Internal Ataupun Eksternal Pada Saat Mempersiapkan Sebuah Kematian Yang Indah Sehingga Tidak Memunculkan Banyak Konflik Terima kasih Terima kasih Mbak Latri Yang Sudah Menambah Yaitu Ketika Sudah Terminal Sudah 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 Diphonis Bahwa Waktunya Tinggal Sebentar Nanti Mas Iwan Hanim Akan Bertanya Saya Persilahkan Terlebih Dahulu Mbak Lisa Mas Iwan Mbak Lisa Silahkan Mbak Lisa Cahyana Mustafa Silahkan Mbak Makasih Selamat Malam Semua Malam Mangskomar Heli Selamat Kasih Gini Saya ingin Bertanya Kepada Ibu Latri Apa Yang Dimaksud Dengan Bridging Di sini Apakah Ini Saya Soalnya Punya Seorang Teman Dia Itu Misi Jiwanya Penyampaian Pesan Arwah Jadi Dia Itu Membantu Arwah Arwah Yang Istilahnya Nyangkut Istilahnya Apakah Itu Yang Mbak Latri Mas Bridging Nanti Kalau Saya Mau Ada Cerita Sedikit Pengalaman Saya Ketika Ayah Meninggal Maupun Ibu Saya Meninggal Tapi Saya Pengen Dijawab Dulu Bridging Itu Apa Silahkan Mbak Latri Untuk Menjawab Terima kasih Mbak WK Diingetin Saya Harus Menjawab Sambil Mikir Saya Menjawab Terima kasih Mbak Liza Saya Menjawab Mulai dari Mena Agak Sulit Menjadi Bridging Itu Adalah Istilah Istilah Yang Saya Sendiri Menerjemahkan Karena Saya Tidak Tahu Istilahnya Apa Yang Semestinya Kepekaan Atas Umumnya Ya Saya Membatasi Diri Untuk Tidak Tidak Masuk Kedalam Ranah Yang Mbak Liza Sebutkan Tadi Kalau Sudah Menjadi Arwah Tidak Kalau Sudah Menjadi Arwah Saya Membatasi Itu Sangat Melelahkan Karena Pas Harus Mendengar Curhat Panjang Lebar Saya Tidak Mampu Untuk Itu Jadi Saya Membatasi Diri Lebih Kepada Pada Saat Menjelang Kematian Pada Saat Orang-orang Menjelang Kematian Yang Kita Tidak Tahu Kapan Waktunya Itu Umumnya Pada Beberapa Orang Yang Masih Bisa Melafalkan Melisankan Akan Lebih Mudah Tapi Bagi Orang-orang Yang Sudah Tidak Mampu Melafalkan Melisankan Apa Keinginannya Itu Menjadi Tidak Mudah Menjadi Tidak Sedesannya Secara Saya Tidak Tahu Prosesnya Seperti Apa Tapi Kemudian Mechish Itu Masuk Kepada Saya Saya Kenal Tidak Kenal Ataupun Saat Saat Saya Diharuskan Untuk Mengunjungi Seseorang Kenal Tidak Kenal Ya Kemudian Saya Harus Menyampaikan Pesan-pesan Bahwa Pasien Tersebut Berkeinginan Untuk Segera Pulang Untuk Bisa Meninggal Di rumah Seperti Itu Mau Tidak Mau Ya Dengan Bahasa Yang Bahasa Yang Lebih Halus Santun Patut Saya Harus Menyampaikan Karena Itu Sebuah Pemintaan Ya Seperti Ini Terjadi Beberapa Kali Kemudian Juga Di Lingkungan Karena Rupanya Anak Saya Mengamati Anak Kandung Saya Dan Anak Asal Saya Mengamati Proses Jadi Umumnya Mereka Lama-lama Juga Memahami Kalau Seseorang Terus-menerus Berkunjung Tadinya Kan Ngapain Orang Datang Saya Menyampaikan Biarkan Saja Dia Menikmati Kolam Ikan Ini Kolam Ikan Ini Dinikmati Setiap hari Kan Juga Gak Apa Bisa Dinikmati Akhirnya Oh Iya Sebentar Lagi Ya Bu Ya Enggak Seperti Itu Artinya Bridging Saya Membatasi Sebatas Seseorang Sebelum Wafat Kalau Setelahnya Saya Membatasi Itu Sangat Melolahkan Karena Permintanya Pasti Lebih Banyak Menarik Mbak Mbak Latri Sangat Menarik Mbak Lisa Mungkin Mbak Wulan Mungkin Bisa Menambahkan Pertanyaannya Mbak Lisa Mbak Wulan Silahkan Oh Iya Sorry Sebelum Masuk Saya Pernah Denial Terkait Dengan Hal Ini Denial Saya Menolak Semuanya Tapi Kemudian Ada Seorang Teman Waktu Di Belanda Menyampaikan Bahwa Semakin Saya Denial Semakin Akan Sangat Saya Dan Semakin Saya Akan Menjadi Sakit Jadi Supaya Saya Tidak Sakit Apapun Yang Ada Di Seputar Saya Kalau Memerukan Bantuan Dan Sekiranya Saya Dimampukan Oleh Allah Dan Dari Ibu Saya Juga Mengizinkan Bahwa Yang Menjalan Hidup Seperti Itu Kenapa Tidak Meski Kamu Memilih Sebagai Akademisi Pilihan Kamu Akademisi Tapi Bukan Berarti Gives Note Ini Harus Kamu Tolak Harus Kamu Sangkal Terus Semakin Kamu Menyangkal Kamu Akan Semakin Menjadi Tidak Baik Terima kasih Semakin Menyakiti Diri Mbak Latri Sendiri Kalau Semakin Menyangkal Seperti Menarik Silahkan Mbak Lisa Mungkin mau Ditanggapi Sama Mbak Wulan Bagaimana Silahkan Mbak Wulan Dalam Setiap Proses Kehilangan Itu kan Nggak Pernah Gampang Buat Kita Nerima Jadi Terutama Buat Teman-teman Yang Pernah Dengar Mungkin Tentang Tahapan Berduka Kita Setiap Kehilangan Itu selalu Diawali Dengan Sebuah Proses Yang Nggak Nyangka Nggak Percaya Bahwa Orang Yang Penting Buat Kita Itu Sudah Tidak Ada Dan Untuk Sampai Kepada Sebuah Proses Penerimaan Akhirnya Itu Banyak Tahapan Yang Harus Dilalui Kadang Kadang Maju Mundur Dan Nggak Ada Resep Yang Benar Kalau Berduka Harus Gini Harus Langsung Bisa Sabar Ikhlas Dan Sebagainya Bahwa Sabar Dan Ikhlas Merupakan Bagian Dari Proses Perjalanannya Betul Tapi Kadang Kadang Kita Sendiri Butuh Untuk Bisa Bilang Selamat Jalan Insya Allah Ketemu Lagi Semoga Dipertemukan Allah Kembali Di Surganya Dan Sebagainya Dan Kalau Saya Melihatnya Barangkali Dalam 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 Banyak Kesempatan Ketika Kita Hilangan Orang terdekat Kita Dan Belum Sempat Bilang Perpisahan Ngucapin Selamat Jalan Dan Sebagainya Itu Mungkin Jadi Sesuatu Yang Berat Buat Kita Untuk Lebih Bisa Menerima Kebetulan Baru Dua Minggu Yang Lalu Saya Sendiri Kehilangan Orang Yang Sangat Dekat Dan Saya Butuh Waktu Untuk Memproses Kehilangan Itu Karena Sudah Tiga Tahun Tidak Berbicara Dengan Almarhum Dan Waktu Itu Buat Saya Benar-benar Yang Kenapa Nggak Sempat Ngirim Satu Whatsapp Terakhir Sekedar Untuk Nanya Gimana Kabarnya Dan Sebagainya Jadi Saya Juga Bisa Memahami Kalau Kemudian Ada Beberapa Orang Yang Berupaya Dengan Berbagai Cara Untuk Bisa Mendapat Kesempatan Sekali Lagi Untuk Bisa Bilang Selamat Jalan Menyampaikan Salam Perpisahan Memberikan Closure Buat Diri Kita Sendiri Yang Kadang-kadang Kita Nggak Punya Kesempatan Untuk Itu Bahwa Kemudian Ada Yang Menempuh Berbagai Bentuk Mediasi Seperti Yang Mbak Latri Bilang Tadi Punya Bakat Untuk Melakukan Mediasi Itu Tentunya Itu Buat Teman-teman Yang Dibantu Itu Buat Teman-teman Mungkin Buat Mbak Latri Itu adalah Sesuatu Yang Kayak Mudah Untuk Dilakukan Tapi Buat Teman-teman Yang Merasa Bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk Mengucapkan Salam Perpisahan Dan Sebagainya Barangkali Itu Sesuatu Yang Menjadi Bagian Dari Proses Untuk Bisa Akhirnya Mengikhlaskan Mungkin Itu Mbak WK Gini Saya Bukan Cerita Saya Mourning Dengan Kepergian Orang Tua Saya Justru Saya Disini Mau Share Saya Melepas Mereka Itu Dengan Bahagia Dan Damai Karena Apa Saya Itu Diajari Saya Tanya Dulu Makanya Itu Brijing Untuk Apa Karena Saya Diajarin Dengan Teman Teman Saya Itu Karena Waktu Itu Bapak Saya Sudah Komah Gak Bisa Diajak Ngomong Jadi Diajarin Panggil Jiwanya Panggil Jiwanya Kasih Tahu Keadaannya Terus Kadang-kadang Orang Yang Biarpun Mereka Gak Tahu Apa Yang Terjadi Mereka Jadi Cerita Yang Harus Ceritain Pak Bapak Sakit Kemarin Sesek Napas Bapak Itu Sekarang Di ICU Sudah Dengan Alat Ini Nah Itu Tadi Dokter Bilang Papa Pompa Jantungnya Cuma 27% Jadi Saya Diajarin Saya Cuma Meditasi Saya Ajak Ngomong Bicara Batin Ke Batin Karena Saya Yakin Batin Batin Diajarin Modal Cuma Yakin Batin Batin Ya Udah Itu Saya Lakukan Beberapa Kali Saya Cuma Meditasi Saya Pegang Tangannya Saya Ajak Ngomong Bicara Batin Nya Papa Papa Begini Begini Ayo Sekarang Kita Sama-sama Berdoa Papa Saya Ajarin Saya Minta Izin Sama Tuhan Saya Ajak Jiwanya Untuk Berterima Kasih Kepada Semua Orang Sesuatu Yang Telah Memberikan Pelajaran Hidup Pada Dia Terima Kasih Saya Kasih Tahu Jiwanya Udah Diikhlaskan Dengan Seseorang Dan Sesuatu Dan Sudah Papa Harus Mengikhlaskan Juga Sesuatu Karena Kadang-kadang Ada Kemelekatan Apalagi Emosi Cinta Atau Benci Itu Bikin Yang Nanti Nyangkut Jadi Itu Beberapa Kali Saya Lakukan Sampai Akhirnya Sampai Meninggal Itu Pas Meninggal Itu Saya Justru Saya Juga Kasih Tahu Papa Jangan Takut Pokoknya Kita Bilang Papa Kita Sayang Semua Papa Silahkan Jalan Terima Kasih Kita Semua Sudah Dibimbing Kita Bangga Menjadi Anak Papa Pada Waktu Meninggal Yang pertama Yang keluar Dari Mulut Saya Alhamdulillah Terima Kasih Ya Pak Terima Kasian Karena Saya Waktu Juga Bilang Papa Begini Kita Semua Papa Kuat Papa Yang Tahu Silahkan Jalan Kalau Papa Tahu Silahkan Jalan Jadi Pada Waktu Meninggal Saya pun Tahu Itu Pilihan Jiwanya Dia Bukan Karena Saya Yang Memimbing Dia Ina Itunya Itu Adalah Pilihan Jiwa Pas Dia Akhirnya Juga Itu Yang Keluar Alhamdulillah Terima Kasih Tuhan Setelah Menjadi Dengan Kasih Sayang Mu Tolong Izinkan Orang tua Saya Melakukan Perjalanan Jiwanya Kembali Kepada Cahayamu Jadi Maksud Saya Tidak Mourning Sama Sekali Bukan Saya Bahagia Cuman Saya Tahu Saya Tahu Bahwa Dia Bahagia Dia Bahagia Begitu Juga Pada Waktu Ibu Saya Jadi Maksud Saya Ibu Latri Justru Ilmu Yang Kayak Gini Harus Disaring Karena Bisa Membantu Orang Orang Lain Gitu Kalau Menurut Saya Apalagi Pas Dia Teman Saya Itu Pelajaran Yang Dia Berikan Kenapa Menyangkut Nyangkut Itu Arwah Nyangkut Itu Dia Kasih Tahu Juga Caranya Kalau Ada Ini Nanti Kamu Tahu Jadi Banyak Banget Dan Jadi Karena Biasa Jadi Tidak Takut Gitu Loh Kitanya Juga Tidak Takut Gitu Jadi Buat Saya Dishare Juga Tidak Apa-apa Yang Seperti Ini Itu Kalau Teman Saya Bukunya Udah Sampai Empas Sekarang Mau Kelima Dengan Semuanya Diceritain Sama Dia Karena Disitu Buat Saya Banyak Pembelajaran Bagaimana Orang Yang Masih Meninggal Itu Misalnya Biasakan Orang Meninggal Ini Pesan Amanah Rumah Jangan Dijual Itu Banyak Banget Ternyata Setelah Dia Lepas Tubuhnya Punya Kesadaran Lebih Tinggi Karena Udah Nggak Ada Wadah Lagi Justru Dia Melah Jadi Dia Nyesel Pesan Pesan Itu Ternyata Memberatkan Anak Anak Gitu Itu Maksud Saya Bercerita Oke Terima Saya Mungkin Mau Bertanya Dengan Mungkin Ibu Latri Juga Gini Loh Kan Kadang-kadang Saya Terkonfirmasi Waktu Bapak Saya Meninggal Itu Ada Yang Datang Jadi Dijemput Istilahnya Biasa Kan Itu Kalau Orang Udah Menjelang Ajal Itu Ada Yang Suka Jemput Gitu Kan Saya Cuman Tanya Itu Biasanya Jemput Siapa Si Yang Suka Misalnya Jemput Karena Kadang-kadang Pas Waktu Bapak Saya Meninggal Ini Terkonfirmasi Karena Dua Orang Nanya Ke Saya Itu Siapa Itu Siapa Ada Itu Saya Tahu Itu Kakeknya Jadi Karena Kalau Menurut Dari Kakak Kak Atau Adiknya Kayaknya Dia Nggak Deket Tapi Kenapa Yang Jemput Justru Kakeknya Kok Bukan Bapak Ibunya Tapi Kalau Saya Pembelajaran Yang saya Dapat Dari Teman Saya Itu Yang Datang Itu Biasanya Ada Jiwa-jiwa Yang Sangat Dekat Sama Dia Mungkin Ibu Latri Bisa Juga Nambahin Cerita Ini Sedikit Ada Yang Suka Datang Jemput Itu Sebenernya Adakah Emang Itu Tapi Kalau Saya Percaya Saya Jadi Percaya Ada Itu Terima Kasih Oke Saya Nambahin Ya Ini Waktunya Sudah Malam Satu Gini Bahwa Kalau Dalam Hidup Saya Dari Kecil Mati Itu Sangat Dekat Ketika Kita Punya Anak TK Itu Diajar Tiap Malam Itu Belajar Mati Doanya Bismillah Allah Aku Mau Mati Kan Gitu Terimalah Lindungilah Dan Kita Bangun Tidur Alhamdulillah Ahyana Ya Allah Terima kasih Engkau hidupkan Lagi Jadi Tiap Malam Itu Sebenernya Kita Diajari Mati Karena Mati Dan Tidur Itu Sama Saja Ada Kemiripan Kita Kehilangan Kontrol Diri Sendiri Hanya Al-Quran Mengatakan Kalau Orang Yang Hidup Lagi Kemudian Dikembalikan Lagi Rohnya Ditar Tuhan Yang Kedua Dari Survei Saya Orang Yang Merah Mati Suri Orang Itu Meninggal Ibrat Pempergian Apa Yang Paling Disenangi Satu Dilepas Dengan Cinta Ikhlas Dan Doa Kalau Kalau Anda Pergi Ke Kantor Punya Anak Punya Keluarga Tapi Marahan Dulu Tarik Tarikan Baju Pasti Tidak Enak Kemudian Tengkar Dulu Nabrak Di jalan Handphone Ketinggalan Tapi Coba Dilepas Dengan Ikhlas Doa Enak Sekali Begitulah Orang Yang Ketika Meninggal Kata Orang Yang Merahmati Suri Itu Dia Itu Senang Sekali Ketika Dilepas Dengan Ikhlas Dan Doa Makanya Nabi Tidak Boleh Kalau Ada Orang Tinggal Kita Nangis Berlebihan Dia Malah Happy Kita Nangis Jangan Kita Yang Sedih Itu Diri Kita Dan Itu Memberati Ini Penting Sekali Yang Berikutnya Attachment Berlebihan Pada Dunia Itu Memberatkan Ibarat Pesawat Itu Sulit Untuk Take off Melepaskan Orbit Bumi Yang Meringankan Kita Bisa Take off Itu Adalah Ketika Kita Detach Lalu Banyak Amalnya Kemudian Pikiran Kita Itu Harus Lepas Dan Positif Jadi Kalau Orang Sakartal Maut Tidaknya Berpikiran Positif Tentang Masa Depan Sebab Kalau Pikiran Negatif Lebih Masih Detach Itu Memberatkan Tidak Bisa Terbang Terbang Yang terakhir Dan Meneruskan Cita Lisa Tadi Ketika Dulu Cak Nur Itu Di rumah sakit Dia Udah Cerita Dia Ketemu Ustadz Yang Paling Dia Hormati Dia Sayangi Role model Dia Yaitu Yai Yarkasi Dia bilang Aku Udah Dijemput Oleh Ustadz Yarkasi Itu Dulu Waktu Di kontor Padahal Ini Udah Meninggal Yai Yarkasi Saya Udah Berpikir Ini Udah Tanda Tanda Artinya Apa Rupanya Orang Yang Meninggal Itu Itu Bertemu Ditemukan Dengan Ruh-roh Yang Meninggal Lebih Dahulu Itu Kalau Sama Orang Baik Itu Akan Bertemu Menjemputnya Bahkan Berapa Orang Mengatakan Di Alam Kubur Itu Layaknya Orang Masuk Komplek Perumahan Kalau Orang Baik Itu Di sana Sudah Ada Rumah-rumah Yang Telah Disediakan Nah Ini Cerita Esra Meraj Nabi Juga Seperti Itu Tapi Kalau Amalnya Tidak Bagus Masuk Sana Itu Laksana Masuk Hutan Belukar Masuk Wilah Yang Menyengsarakan Dan Sebagainya Jadi Orang Baik Itu Bertemu Orang Baik Bahkan Di sana Itu Sudah Ditunggu Ini Berapa Hal Yang Bagi Saya Secara Psikologis Anda Beli Percaya Beli Tidak Tapi Saya Cedong Percaya Karena Banyak Pengalaman Dan Isra Al-Quran Bahwa Apa Yang Membuat Kita Bisa Terbang Sayap Sayap Terbang Itu Tadi Ketika Anak Itu Melepaskan Dengan Ikhlas Cinta Dan Doa Itu Penting Sekali Dan Yang Berikutnya Jangan Kita Detach Kepada Dunia Berlebihan Itu Nanti Kita Berata Yang Ketiga Orang Islam Dilatih Untuk Latihan Mati Mati Simbolik Mutu Kobla Antamud Kita Umroh Tawaf Itu Latihan Mati Ketika Pakaian Ikhlas Pakaian Kain Kafan Kita Lepaskan Semuanya Kita Tinggal Semuanya Kekayaannya Predikan Yang Gak Ada Apa-apa Apa Yang Dibawa Yang Dibawa Itu Adalah Disket Rekaman Amal Kita Kalau Saja Itu Memungkinkan Sebaiknya Telanjang Tapi Itu Tidak Etis Mengganggu Maka Cukup Pakaian Ikhram Dan Itu Adalah Kain Kafan Dan Itu Latihan Mati Oleh Karena Itu Mati Bagi Orang Muslim Itu Dekat Sekali Dulu Pernah Teman Seorang Kristiani Ngomong Saya Saya Ngiri Sama Orang Islam Kalau Ngomong Mati Kok Indah Banget Gitu Saya Ngiri Mati Indah Sekali Sementara Saya Takut Mati Itu Karena Konsep Kami Itu Banyak Dusanya Orang Islam Seperti Ketemu Ibu Yang Menunggu Di Sana Lagi Itu Pengalaman Subjektif Orang Begitu Bapak Eka Indah Sekali Memang Ternyata Anak 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 Saya Alhamdulillah Sudah Saya Ajarkan Doa Mau Tidur Doa Bangun Tidur Dan Memang Sejak Kecil Kakek Anak Nek Nek Juga Mengajarkan Demikian Jadi Ya Allah Dengan Namamu Kami Hidup Dan Dengan Namamu Pula Kami Mati Jadi Betapa Sudah Dari Kecil Mereka Diajarkan Tentang Betapa Dekatnya Kematian Dan Kita Katanya Mas Mas Pradana Ini Kita Berakhir Pukul 21.45 Ini Kita Satu pertanyaan Lagi Mas Iwan Mas Iwan Mas Iwan Hainim Silahkan Satu pertanyaan Kemudian Kita Mungkin Bisa Akhirinya Silahkan Mas Iwan Bu WK Termute Itu Oh Iya Mas Iwan Gak Kedengeran Ya Iwan Hainim Iwan Hainim Tadi Yang Apa Sudah Keluar Ibu Kayaknya Sudah Gak Kedengeran Mas Iwan Hainim Sudah Keluar Orangnya Di List Udah Gak Ada Soalnya Gak Ini Tadi Ini Masih Ada Ini Ada Oke Mas Iwan Gak Kedengeran Suaranya Saya Pindah Ke Mbak Ayu Mutia Mbak Ayu Mutia Bertanya Pada Mbak Wulan Jadi Apa Yang Anda Pikirkan Tentang Keinginan Untuk Bunuh Diri Terutama Pada Kasus Terorism Silahkan Mbak Wulan Pertanyaan Dari Mbak Ayu Ayu Mutia Oke Terima kasih Ayu Buat Pertanyaannya Ini Tadi Sebenarnya Di awal Aku Udah Sempat Sebut Juga Sedikit Kalau Terror Management Teori Ini Kan Memang Berangkat Dari Pencarian Individu Tentang Kebermaknaan Nah Ketika Kita Bicara Tentang Pencarian Kebermaknaan Orang Bisa Punya Pilihannya Masing-masing Ada Yang Memilih Untuk Melakukan Aksi-aksi Filantropis Ada Yang Memilih Untuk Memperkuat Kehidupan Spiritualnya Melalui Agama Dan Ada 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 Memilih Jalan-jalan Yang Sifatnya Ekstrim Dalam Konteks Mencari Kebermaknaan Itu Saya Sendiri Sesungguhnya Bukan Peneliti Terorisme Jadi Mungkin Saya Akan Coba Jelaskan Semampu Saya Dimana Memang Kalau Secara Psikologis Orang-orang Yang Kemudian Tertarik Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Ekstrim Dan Radikal Seperti Itu Sebenarnya Adalah Mereka-mereka Yang Memang Mencari Tempat Untuk Bisa Berkontribusi Terhadap Sesuatu Dan Kebetulan Biasanya Untuk Orang-orang Yang Merasa Berada Di persimpangan Jalan Dan Sebagainya Kelompok-kelompok Ekstrim Yang punya Ideologi Radikal Ini Memberikan Padu Apa Apa namanya Guidelines Yang Cukup Jelas Hitam Putih Enggak Abu-abu Lagi Karena Kalau Misalnya Ikut Kayak Kelas Kita Yang Sedang Kita Jalani Ini Yang Dimana Kita Diminta Untuk Ayo Berefleksi Melihat Lagi Tentang Konsep Ketuhanan Kita Melihat Lagi Tentang Keimanan Kita Dan Sebagainya Disini Kan Forum-forum Seperti Kelas Kita Ini Kan Mengundang Banyak Sekali Ruang Untuk Kita Reflektif Sama Diri Kita Sendiri Sementara Untuk Beberapa Kelompok Yang memang Punya Ideologi Yang Sangat Kuat Gak Gak Ada Ruang Untuk Mempertanyakan Atau Berdiskusi Atau Berefleksi Seperti Ini Hitam Putih Diikutin Saja Jadi Yang Seringkali Terjadi Adalah Mereka Mereka Itu Kemudian Merasa Menemukan Panduan Yang Membuat Mereka Merasa Tidak Perlu Khawatir Lagi Tidak Perlu Unsertain Lagi Karena Sudah Ada Panduan Hitam Putih Yang Jelas Sehingga Ketika Mereka Sudah Sebegitu Kuatnya Merasa Diterima Teridentifikasi Dengan Kelompok Itu Yang Terjadi Adalah Mereka Akan Berjuang Mati-matian Untuk Mempertahankan Identitas Itu Dan Mereka Akan Membela Kelompok Itu Mati-matian Termasuk Di Dalamnya Melakukan Apapun Yang Diminta Oleh Kelompok Itu Untuk Mereka Lakukan Termasuk Berkorban Atas Nama Kelompok Itu Jadi Kalau Bicara Tentang Konsep Bunuh Diri Atau Konsep Pengantin Dalam Konteks Terorisme Itu Kita Mungkin Yang Juga Menjadi Banyak Penelitian Di Literatur Psikologi Sendiri Adalah Itu Bukan Lagi Semata-mata Urusan Spiritualisme Tapi Itu Lebih Kepada Kebutuhan Identitas Individu Untuk Menjadi Bermakna Untuk Menjadi Bagian Dari Sebuah Kelompok Tertentu Jadi Makanya Banyak Apa Kalau kita Melihat Aksi-aksi Terorisme Kan Kita Juga Sering Ngomong Agama Siapa Yang Dibela Karena Islam Yang Kita Tahu Tidak Seperti Itu Yang Kita Tahu Adalah Rahmatan Lil'alamin Islam Yang Membawa Kedamaian Islam Yang Memperkenalkan Nilai-nilai Toleransi Islam Yang Mengajarkan Kita Untuk Mencontohkan Bahwa Rasulullah Berdiri Bahkan Ketika Yang lewat Adalah Orang Yahudi Segitu Tingginya Penerimaan Toleransi Dan Apa namanya Kehidupan Bersama Coexisting Yang Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sementara Yang Sekarang Ini Seringkali Terjadi Adalah Di saat Begitu Banyak Gerakan Yang Sepertinya Bersemangat Untuk Melakukan Purifikasi Atau Lebih Banyak Kembali Kepada Sunatullah Yang Bagus Tapi Pada Kenyataannya Mungkin Tadi Seperti Yang Disampaikan Oleh Ima Pada Saat Yang Bersamaan Kemudian Menjadi Sangat Terfokus Hanya Kepada Kelompoknya Sendiri Sampai Kadang-kadang Lupa bahwa Amal Sosial Itu Mbak Mbak Pandang Siapapun Siapapun Yang Ada Di depan Kita Kita Tidak Perlu Ketika Kita Bicara Toleransi Kita Bukan Berarti Kita Harus Setuju Atau Mengamini Dengan Pilihan Hidupnya Tapi Toleransi Artinya Kita Menerima Bahwa Kita Bisa Saja Berbeda Dan Siapapun Yang Ada Depan Kita Misalnya Ketika Dia Terluka Membutuhkan Bantuan Dan Sebagainya Mungkin Itu Menjawab Ya Ya Baik Mbak Ulang Jadi Ini Kayaknya Banyak sekali Pertanyaan Mohon maaf Ya Kalau Tidak Dapat Dibacakan Satu Persatu Karena Waktu Juga Kita Sebenarnya Berakhir 9.45 Tapi Ini Sudah 9.49 Ada Pertanyaan Mardeni Mbak Mardeni Mbak Sebelumnya Ya Mbak Latri Sebentar Ada Pertanyaan Mbak 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 Latri Juga Dia Tujukan Pada Prof Komar Tetapi Dia Saya Kira Juga Tepat Untuk Dijawab Mbak Latri Jadi Dia Bilang Pertanyaan Untuk Prof Komar Rudin Saya Tidak Percaya Dengan Mati Suri Sebab Tidak Mungkin Ada Kesalahan Malaika Dalam Jalankan Tugasnya Secara Ilmiah Juga Akan Sulit Membuktikan Silahkan Mbak Mardiani Lelaki Atau Perempuan Mbak Mardiani Mungkin Bisa Dilihatkan Silahkan Dijawab Prof Silahkan Prof Silahkan Prof Ini Persoalan Percaya Tidak Itu Bagi Saya Saya Hanya Menyajikan Pengalaman Subjektif Orang Istilah Mati Suri Sendiri Itu Kan Juga Kesepakatan Aja Apa Yang Dimaksud Mati Suri Jadi Oleh Karena Itu Apakah Kita Menerima Atau Tidak Pertama Sepakati Dulu Ketika Mereka Menggunakan Istilah Mati Suri Itu Apa Ada Lagi Pengalaman OBI Out of The Body Experience Yaitu Ruhnya Keluar Dari Badan Dia Bisa Melihat Tubuhnya Sendiri Kemudian Dia Jalan Jalan Kemana Mana Nah Itu Diceritakan Banyak Orang Pengalaman Out of The Body Experience Dan Itu Mendekati Mati Suri Bahwa Apakah Orang Itu Boong Atau Halusinasi Terserah Saja Bagi Saya Anda Menilainya Apa Itu Terserah Tapi Bagi Yang Bersangkutan Itu Sangat Meaningful Dan Berdampak Positif Bagi Kehidupannya Itu Kemudian Apakah Malaikat Itu Salah Dan Tidak Lagi-lagi Itu Saya Juga Tidak Mau Mengapa Saya Tidak Ngomong Pakai Ayat-ayat Al-Quran Tapi Lebih Pada Survei Psikologis Karena Memang Saya Menghindari Perdebatan Dalil-dalil Seperti Itu Biarlah Nanti Yang Ahli Yang Menjelaskan Tapi Yang Saya Katakan Ada Orang Bercerita Out of the Body Experience Dia Melihat Dirinya Di operasi Yang Nunggui Berapa Dokternya Pakai Pakaian Berapa Bahkan Di rumah Sakit Itu Yang Meninggal Berapa Rohnya Jalan-jalan Dia Mendengarkan Lalu Dia Kembali Lagi Hidup Lagi Lagi-lagi Ini Bukan Wilayah Sientifik Tapi Itu Cerita Orang Anda Percatat Tidak Itu Saya Tidak Membela Dan Juga Tidak Menyuruh Terima kasih Mbak Latri Silahkan Terima kasih Mbak Mardiani Perempuan Keliatannya Saya Dari awal Tidak Menyebut Sebagai Mati Suri Karena Tadi Saya Sampaikan Bahwa Dalam Realitas Sosial Kematian Individu Itu Melahirkan Perilaku Kolektif Yang Berkaitan Dengan Keyakinannya Tentang Kematian Jadi Perilaku Kolektif Nah Itu Adalah Merupakan Tadi Dijawab Oleh Prof Komar Itu Adalah Merupakan Kesepakatan Kesepakatan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Jadi Saya Tadi Sampaikan Saya Lebih Menyebutnya Sebagai Long journey Perjalanan Yang Panjang Yang Ternyata Itu Saya Lakukan Dan Saya Memaknanya Sebagai Sesuatu Hal Yang Sangat Meaningful Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mbak WK Saya Lupa Menyampaikan Dan Tadi Saya Lupa Menyapa Dalam Kesempatan Ini Dalam Disitusi Ini Ada Beberapa Teman-teman Penyintas Halo Teman-teman Penyintas Korban Bom Di Beberapa Lokasi Kemudian Juga Teman-teman Penyintas Disebutkan Saja Namanya Supaya Mereka Bisa Tidak Mereka Adalah Sahabat-sahabat Saya Yang Baik Dan Saya Menghargai Menghormati Kalau Memang Ingin Disebut Pasti Mereka Akan Masuk Dalam Biskus Kemudian Juga Halo Ustadz Ada Satu Sahabat Saya Ini Adalah Merupakan Penyintas Dari Nafiter Nafiterorism Tadi Mbak Wulan Menyampaikan Beberapa Hal Kalau Misalnya Ustadz Mau Menyampaikan Ataupun Ada yang Disampaikan Saya Minta Ijin Untuk Membuka Peluang Ketempatan Tapi Sekiranya Tidak Tidak Apa Saya Menghormati Menghargai Karena Bagaimanapun Mereka Sahabat Baik Saya Saya Mesti Tanya Pada Pradana Ini Soalnya Yang Apa Atau Mbak Pamela Yang mengurus Waktu Zoom Kita Iya Ibu Mohon Maaf Mungkin Lain Kali Aja Takutnya Udah Jam Sepuluhan Takutnya Udah pada Lati Mau Isirahat Pada Isirahat Sorry Karena Tadi Masuk Masuk Sehingga Mungkin Kita Bawa Tahap Tahap Kedua Prof Komar Tentang Psikologi Kemudian Yang Dari Anak Ustadz Tadi Mbak Latri Sebagai Pembicara Tapi Nanti Itu Biar Prof Komar Yang Memutuskan Baik Prof Komar Mungkin Ada yang mau Terakhir Kali Yang ingin Sebagai Penutup Enggak Ada Terima kasih Sudah Oke Baik Kepada Semua Peserta Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Dan Mohon Memberi Applaus Pada Para Pembicara Mbak Wulan Mbak Latri Prof Komar Terima kasih Semuanya Terima kasih Banyak Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Belum Sempat Terjawab Mohon Maaf Juga Kalau ada Salah Kata Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Semoga Waalaikumsalam Makasih Makasih Bueka Pak Komar Pak Jerry Mbak Bulatri Mbak Bulan Mbak Mbak Makasih